Su Fang melukai parah tubuh Induk Heaven Piercing Blood King Fin, menekan Yu Sui dan tiga pembangkit tenaga listrik Dao Sein, dan bahkan leluhur Snow pun terkejut, memaksa Leng Ling Feng menundukkan kepalanya ke arah Su Fang, dan bahkan berinisiatif untuk mengusulkan mengambil Suan Xin sebagai putri angkatnya. Kenyataannya seperti ini. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda hanya bisa ditindas oleh orang lain, dan bahkan kehilangan nyawa. Bahkan keluarga dan teman Anda pun tidak akan beruntung jika bersama Anda. Ketika Anda memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Dao Zu akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baik kepada Anda, keluarga Anda juga akan bangkit mengikuti arus, memperoleh manfaat yang besar. Suan Xin di wilayah Suci Jiwa Es, aku akan menyerahkan semuanya kepada Tuan Leluhur Salju. Di masa depan, jika kamu menyatakan niat baik lagi kepada wilayah Suci Jiwa Es, yang ini pasti akan membalasnya dengan murah hati. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Leluhur Salju. Dengan janji Leluhur Snow, hatinya secara alami tenang. Di masa depan, Suan Xin tidak akan lagi menghadapi masalah apapun di wilayah Suci Jiwa Es. Selain itu, di bawah bimbingan Leluhur Snow, pencapaian Suan Xin di masa depan pasti akan sangat mencengangkan. Setelah menyimpan tubuh Dharma Iblis Darah, tubuh Dharma Peti Mati Surgawi, Gui Gui, mayat halus, dan lainnya ke dalam Istana Dao, dia kemudian mengaktifkan kediaman Fuyao, menuju ke kedalaman kekacauan ekstrateritorial. Sudah waktunya pergi ke eruntuhan Dewa. Di dalam kediaman Fuyao, Su Fang mengeluarkan secarik Batu Giok. Slip Giok ini adalah hadiah yang diberikan Si Suan Dao Zu kepada Su Fang ketika dia maju ke alam mendalam Dao. Di dalam Slip Giok ada peta yang diringkas oleh Si Suan Dao Zu menggunakan kemampuan ilahinya. Tentu saja, itu bukan peta biasa, tapi peta reruntuhan Dewa di kekacauan ekstrateritorial. Mengandalkan koordinat pada Slip Giok, seseorang dapat pergi ke pintu dalam yang ditinggalkan Si Suan Dao Zu dalam kekacauan ekstrateritorial, dan pintu dalam itu dapat mengarah ke reruntuhan Dewa. Di reruntuhan Dewa, mungkin aku bisa menemukan rahasia penguasa sepuluh arah, dan dari sana, menyelesaikan sepenuhnya krisis umat manusia. Meskipun penguasa ilahi dari sepuluh arah disegel oleh Si Suan Dao Zu menggunakan dirinya sendiri dan harta karun surgawi primordial, cepat atau lambat dia akan membuka segelnya. Pada saat itu, tidak ada seorangpun umat manusia yang dapat menghentikannya untuk menghancurkan dunia manusia. Hanya dengan memasuki reruntuhan Tuhan itulah dia dapat menemukan harapan untuk menyelesaikan krisis tersebut. Menurut koordinat yang tercatat di Slip Giok, Su Fang kemudian mengaktifkan kediaman abadi Fuyao, melintasi lapisan ruang waktu dan kekacauan saat ia terbang menuju lokasi Sekte Mendalam. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, selama dia tidak bertemu dengan ahli Dao Zu yang kuat, dia tidak perlu takut. Namun, meskipun kekacauan alam luar tampak sangat sunyi dan kosong, namun di dalamnya penuh dengan bahaya, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan bahkan seorang ahli Dao Zu kehilangan nyawanya. Su Fang tidak berani gegabuh. Dia mengendalikan Gua Fuyao dengan pikirannya. Sudah waktunya berurusan dengan pakar ras lalat capung itu, Yuqi. Su Fang memadatkan pemikirannya dan memasuki ruang internal teknik peti mati surgawi. Yusue terluka para oleh tubuh Dharma pembunuh darah Su Fang ketika dia tidak menduganya. Kemudian, dia disegel oleh tubuh Dharma peti mati surgawi dan dibelenggu dalam formasi ruang batin. Aura Yusue menjadi putus asa dan tubuhnya terbelenggu. Saat dia melihat ruang tak bernyawa di sekelilingnya, keputusasaan muncul di hatinya. Suara mendesing gelombang. Sosok Su Fang muncul dari barisan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Yusue. Dia berkata dengan suara yang agung, Kamu Suie, kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan jatuh ke tangan Su Fang, bukan? Suara Yusue dipenuhi dengan kengganan dan kebencian. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan jatuh ke dalam rencana tercelamu ketika aku ingin menangkapmu dan merebut lampu panjang umur. Skema tercela, sepertinya Anda masih belum yakin. Jika kamu bertarung denganku secara adil, bagaimana aku bisa kalah dari seorang kultifator alam Dao Sein yang lebih rendah sepertimu, bahkan jika aku terluka parah? Apakah begitu? Bukankah kamu menyerangku ketika aku sedang mengalami kesengsaraan surgawi? Apakah hasilnya? Bukankah kamu sudah mengambil cara terakhirmu untuk menyelamatkan nyawamu dan melarikan diri? Bagaimana metode saya, Su Fang, bisa menjadi sesuatu yang dapat Anda bayangkan? Terlebih lagi, kamu adalah musuhku. Tidak berlebihan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan Anda, bukan? Huff, karena aku sudah jatuh ke tanganmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Yusue memejamkan mata, tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Yusue adalah seorang kultifator yang kuat. Bagaimana Su Fang bisa membunuhnya dengan mudah? Yusue, lebih baik hidup daripada mati. Siapa yang ingin mati ketika kamu masih hidup dan sehat? Lagi pula, tidak mudah bagimu untuk mati di tanganku. Tidak mungkin bagiku untuk tunduk pada manusia kultifator rendahan sepertimu. Bunuh saja aku. Aku tidak tega membunuhmu. Su Fang tersenyum dingin dan kemudian menggerakkan pikirannya. Kiantong, seorang kultifator ras lalat capung yang nasibnya dikendalikan oleh benang karma penarik kehidupan Su Fang, keluar dari barisan. Menguasai. Kiantong berlutut dengan hormat di depan Su Fang, tampak seperti dia patuh pada Su Fang. Pengkhianat tak tahu malu, beraninya kau tunduk pada makhluk rendahan. Aku tidak sabar untuk mencabik-cabikmu. Begitu Yumaiflai melihat Kiantong, matanya terbakar amarah dan dia meraung. Su Fang berkata dengan malu-malu, kamu salah paham tentang Kiantong. Aku hanya menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk mengendalikan nasibnya. Dia sekarang menjadi boneka. Segalanya ada di tanganku. Anda tiba-tiba mengerti teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Saya mengerti sekarang. Anda sebenarnya menggunakan kemampuan ilahi untuk mengendalikan nasib untuk mengendalikan nasib Kiantong. Tidak heran dia mengkhianatiku. Sekarang kamu harus mengerti bahwa meskipun kamu ingin mati, itu tidak semudah itu. Aku bisa langsung mengontrol nasibmu dan menjadikanmu boneka yang nasibnya sepenuhnya berada di bawah kekuasaanku. Suara acu-ta-acu Su Fang membuat Yusue bergidik. Siapa yang ingin nasibnya dikendalikan? Baik itu kultifator manusia atau kultifator asing, semuanya mencoba segala cara untuk menjadi lebih kuat. Siapa di antara mereka yang tidak ingin mengendalikan nasib dan masa depannya sendiri? Begitu nasib seseorang dikendalikan, itu lebih mengerikan daripada kematian. Ketika Su Fang melihat ekspresi Yusue, dia tahu bahwa dia telah berhasil mengguncang hati Yusue. Dia tertawa dingin di dalam hatinya dan berkata, aku bisa saja mengendalikan nasibmu secara langsung seperti yang kulakukan pada Kiantong. Namun, akibatnya adalah kamu tidak akan pernah bisa keluar dari alam Daosein. Kamu hanya akan menjadi seperti itu. Boneka yang patuh. Pemahaman Su Fang tentang teknik penyusutan kehidupan rahasia surga semakin dalam. Dia juga memahami beberapa kelemahannya. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tidak hanya akan menghabiskan jumlah umur yang mengejutkan, namun bentuk kehidupan yang nasibnya dikendalikan oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga akan mengalami kesulitan untuk berkembang di masa depan karena mengganggu nasibnya. Su Fang telah menangkap Yusue bukan hanya karena dia ingin mendapatkan seorang ahli di puncak alam suci-suci. Ambisinya sangat besar, dan tujuan utamanya adalah untuk mengasuh Yusue menjadi leluhur Dao. Itu akan membuatnya lebih berharga. Tubuh Yusue bergetar. Jelas sekali, dia ditakuti oleh Su Fang. Pada saat itu, sebuah pemikiran terlintas di benak tujuan. Tuan, saya akan maju ke alam Dao Sein Tengah. Tolong keluarkan saya. Su Fang terkejut. Dia tidak menyangka tujuan akan maju pada saat seperti itu. Karena itu, Su Fang menghentikan gua Fuyao dan membiarkan tujuan keluar dari istana Dao. Pada saat yang sama, dia memberinya sejumlah besar pil, benda spiritual, dan esensi dari banyak pembudidaya ras asing. Su Fang kemudian membiarkan Lian Shi, Gui Gui, dan Kiantong terbang keluar dari gua untuk melindungi Tu Siu. Saat dia melihat Tu Siu, yang sedang menjalani kesengsaraannya, Su Fang mengambil kesempatan itu untuk menaklukkan Yusue. Kamu baru saja melihatnya. Tu Siu dari suku ekor besi itu hanya berada di sisiku sebentar, tapi dia sudah maju dengan pesat. Jika Anda mengirimkan kepada saya, saya juga dapat membantu Anda. Saya tidak hanya akan memberi Anda sumber daya untuk membantu Anda memulihkan jiwa Anda, tetapi saya juga akan memberi Anda kebebasan. Aku bahkan akan memberimu takdir tertinggi. Suatu hari nanti, saya akan membantu Anda menjadi ahli dausu. Yusue akhirnya tergoda. Pembudidaya ras asing secara alami lebih kuat daripada pembudidaya manusia. Mereka memiliki bakat dan kemampuan yang tidak dimiliki manusia, dan tingkat kemajuan mereka jauh lebih besar daripada manusia yang berkultivasi. Namun, mereka juga memiliki kekurangan. Mereka dibatasi oleh garis keturunan dan ras. Begitu mereka mencapai batas ras mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh kecuali mereka menghadapi pertemuan khusus yang tidak disengaja. Separuh jiwa Yusue telah dilahap oleh lampu panjang umur. Meskipun dia berhasil bertahan hidup, vitalitasnya telah rusak parah. Dia telah benar-benar kehilangan peluangnya untuk menjadi seorang dausu. Selain itu, satu juta tentara telah tewas di enam jalan surga. Sebagai komandan tertinggi pasukan ras asing, Yusue tentu saja dihukum. Karena itu, posisi Yusue dalam perlombaan MyFly berada dalam bahaya. Itulah sebabnya dia ingin mencuri lampu panjang umur Su Fang dengan cara apapun dan menggunakannya untuk memulihkan jiwanya. Bagaimana mungkin Yusue tidak tergoda dengan perkataan Su Fang? Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Su Fang adalah seorang kultifator manusia, dan seorang kultifator di alam dausen yang lebih rendah, Yusue tidak dapat mengatasi rintangan di hatinya. Bahkan penguasa Su Chi Si Ye Zu bersedia melayaniku. Apakah kau lebih kuat dari penguasa Su Chi Si Ye Zu? Hanya itu yang ingin saya katakan. Karena kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Su Fang berteriak dengan dingin. Kemudian, sambil berpikir, Biksu Daora Selalat Capung muncul dari barisan di sekitarnya. Biksu Daora Selalat Capung ini telah disegel oleh badan peti mati surgawi dan dibelenggu di dalamnya. Ketika Su Fang menariknya keluar, dia segera berteriak pada Su Fang, Pembudidaya Manusia Rendahan, segera lepaskan aku. Kalau tidak, ketika ahli dari rasku menangkapmu, mereka akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Biksu Daora Selalat Capung ini masih belum memahami situasinya saat ini dan masih sangat arogan. Chi Chi Chi. Tanaman merambat darah keluar dari susunan di sekitarnya dan menembus tubuh Biksu Daora Selalat Capung. Desis Mendesis Mendesis Gelombang. Di bawah nafsu melahap tanaman merambat darah yang menusuk surga, Biksu Daora Selalat Capung hanya punya waktu untuk menjerit putus asa sebelum kehidupan dan energinya dengan cepat tersedot hingga kering oleh tanaman merambat darah. Dia berubah menjadi mayat kering. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Su Fang mendengus dingin dan mengubah mayat kering itu menjadi abu. Kemudian, tanaman merambat darah menari dan mengerumuni Yusue. Mereka akan menelannya. Menyerah. Aku bersedia menyerah padamu. Hentikan sekarang, Yusue akhirnya putus asa dan berteriak. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Sambil berpikir, tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya segera mundur. Kemudian, Yusue tidak punya pilihan selain membiarkan Su Fang menanam benih segel ke dalam jiwa dan tubuh fisiknya. Bahkan takdir halus pun ditanam oleh Su Fang. Semuanya dibelenggu oleh Su Fang. 3142. Yusue terpaksa tunduk pada Su Fang, tetapi jelas dia masih tidak mau menyerah. Seberapa kuat Yusue? Dia bukan hanya seorang Daosein teratas dari Ras Maiflai, tapi dia juga salah satu dari dua belas raja pasukan ras asing yang telah menginvasi dunia manusia. Sekarang dia tidak punya pilihan selain tunduk pada Su Fang, akan aneh jika Yusue masih bersedia. Su Fang secara alami memahami pikiran Yusue, tapi dia tidak peduli. Seiring berjalannya waktu, dia akan membuat Yusue tunduk suatu hari nanti. Yusue, aku akan membantumu memulihkan jiwamu terlebih dahulu. Setelah jiwamu pulih, kekuatanmu juga akan pulih dengan sangat cepat. Avatar panjang umur Su Fang mengupas bola minyak lampu, yang semuanya merupakan kekuatan jiwa yang sangat murni, dan mengirimkannya ke tubuh Yusue. Terima kasih Tuan. Yusue tidak menyangka Su Fang akan berterus terang. Dia terkejut sekaligus senang saat dia buru-buru menyatu dengan kekuatan jiwa murni. Tanpa sepengetahuan Yusue, kekuatan jiwa berasal dari lampu panjang umur. Su Fang telah mengolah lampu panjang umur ke dalam tubuh dharmanya. Dengan menyatu dengan kekuatan jiwa, dia akan dapat dengan cepat memulihkan jiwanya yang setengah terkoyak. Pada saat yang sama, dia juga bisa menggunakan lampu panjang umur untuk mengendalikan jiwanya. Dengan cara ini, Su Fang bahkan dapat mengendalikan jiwa asal Yusue dan tidak perlu khawatir dia akan memberontak. Setelah menundukan Yusue, Su Fang mulai menyatu dengan tubuh utama tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit. Kesengsaraan Tusiwu baru saja dimulai, jadi Su Fang hanya bisa menunggu. Untuk pergi ke gerbang Suan yang ditinggalkan si Suan Dao Zu di alam luar, seseorang perlu melakukan perjalanan melalui alam luar dan banyak lapisan ruang waktu. Karena dia tidak terburu-buru, dia bisa menggunakan waktu ini untuk mendapatkan keuntungannya. Tubuh utama tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit juga tidak beruntung. Ia gagal melahap Su Fang, dan sebaliknya, ia dimakan oleh Su Fang. Mengingat tingginya pohon anggur Raja Darah Penusuk Langit milik Su Fang, akan sangat sulit untuk menyatu sepenuhnya dengannya dalam waktu singkat. Dia hanya bisa melakukannya perlahan. Jika dia bisa sepenuhnya menyatu dengan separuh tubuh utama tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit lainnya, tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit milik Su Fang pasti akan mengalami transformasi besar. Penguasa Suci Sia Zu juga mulai pulih. Dia tidak hanya mendapatkan esensi kehidupan dalam jumlah yang mencengangkan dari Su Fang, tetapi dia juga memperoleh kekuatan jiwa yang banyak. Hasilnya, kecepatan pemulihan yang mulia Sia Zu secara alami sangat mencengangkan, dan jiwanya menjadi lebih kuat. Jiwa adalah sumber jiwa seorang kultifator. Semakin kuat jiwanya, maka akan semakin stabil. Ia akan mampu menahan beberapa serangan kuat yang secara khusus menargetkan jiwa. Ada banyak manfaat tak terduga dari memiliki sumber jiwa yang kuat. Namun, ada juga kekurangannya. Jiwa yang mulia Sia Zu akan terbelenggu oleh lampu panjang umur. Meskipun Su Fang tidak berniat mengendalikan penguasa Suci Sia Zu, penguasa Suci Sia Zu adalah alien yang kuat dan jahat. Dia harus mewaspadainya. Ini adalah kemampuan kuat yang dibawa ke Su Fang oleh lampu panjang umur. Petapa Suci Sia Zu juga menyadari bahwa setuju untuk mengabdi pada Su Fang selama sepuluh juta tahun bukanlah hal yang buruk. Faktanya, itu adalah hal yang bagus. Sekitar sepuluh tahun kemudian, Tuxiu menyelesaikan kemajuannya. Kemajuan kultifator non manusia berbeda dengan kemajuan kultifator manusia. Semakin kuat makhluk hidup, semakin besar perlawanannya, semakin besar rasa sakitnya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Setelah Tuxiu menyelesaikan kemajuannya, Su Fang mengeluarkan pil dan esensi kehidupan agar Tuxiu pulih. Terima kasih, Tuan. Bawahan ini bersedia melewati api dan air untukmu di masa depan. Tuxiu bersujud kepada Su Fang sebagai rasa terima kasih. Dengan bakat Tuxiu, tingkat rendah dari Divine Sein seharusnya menjadi batasnya. Setelah tunduk pada Su Fang, dia naik satu level dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih kepada Su Fang? Su Fang menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak ingin kamu melewati api dan air untukku. Selama kamu melayaniku dengan setia, aku akan memberimu masa depan tanpa batas. Iya Tuan. Tuxiu mengambil sumber daya dan dengan senang hati pergi mengolah dan menstabilkan budidayanya. Su Fang mengaktifkan Gua Fuyao dan memulai perjalanan panjang. Kedalaman kekacauan luar tidak terbatas dan sangat berbahaya. Seseorang tidak hanya harus melewati lapisan ruang waktu dan penghalang alami, tetapi mereka juga terkadang bertemu dengan ras alien dan monster kuat yang hidup di Chaos. Namun, dengan keseluruhan kekuatan Su Fang saat ini, hanya ada sedikit makhluk kuat di Chaos yang dapat menjadi ancaman baginya. Kecuali jika Su Fang sangat tidak beruntung bertemu monster kekacauan atau ahli suku asing yang setingkat leluhur Tao, atau leluhur Tao yang kuat, bahkan jika Su Fang tidak dapat mengalahkan mereka, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Su Fang memiliki tubuh nasib ungu, jadi keberuntungannya tentu saja bagus. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak ahli ras alien dan monster Chaos. Mereka semua dibunuh oleh Santo Xiezu dan diubah menjadi nutrisi untuk budidayanya. Satu-satunya hal yang harus diawaspadai adalah penghalang alami. Untungnya, Saint Xiezu dan Yusue adalah dua divine saint teratas dari ras alien. Pemahaman mereka tentang kekacauan luar jauh lebih besar daripada pemahaman Su Fang, bahkan melampaui pemahaman beberapa dauzu manusia. Dengan bantuan mereka selama ini, Su Fang berhasil melewatinya berkali-kali tanpa bahaya apapun. Su Fang berada di dalam gua Fuyao, memisahkan pikirannya untuk mengendalikan gua Fuyao sambil membenamkan dirinya dalam kultivasi. Sekitar 30 ribu tahun. Wajah Su Fang tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih, dan dia mengerang tertahan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan tato darah yang mengejutkan dengan cepat mengembun di kulitnya. Aura jahat dan kuno keluar dari tubuhnya. Tanaman merambat darah keluar dari tubuh Su Fang dan muncul dari dalam, menyebabkan tubuh Su Fang terkoyak. Tanaman merambat darah yang muncul melambai di sekitar Su Fang tak terkendali, mencoba melarikan diri dari tubuh Su Fang. Tubuh Su Fang juga mulai hancur. Darah memancar keluar seperti mata air dan dengan cepat diserap oleh tanaman merambat raja darah yang menusuk surga. Tanpa diduga, tanaman merambat raja darah yang menusuk surga mulai melahap tubuh Su Fang. Bagaimanapun, tanaman merambat raja darah yang menusuk surga dia adalah makhluk hidup teratas dari ras alien. Meskipun Su Fang memiliki tubuh dan kekuatan hidup yang sangat kuat, dia tidak bisa mengendalikan tanaman merambat raja darah yang menusuk surga di tubuhnya setelah menyatu dengan setengah dari tanaman merambat darah. Aku bahkan bisa mengalahkan tanaman merambat raja darah penusuk surga yang masih hidup. Sekarang, aku sudah menghapus separuh kesadaran tanaman merambat itu, dan aku sudah menyatu dengan mereka. Apa menurutmu aku masih bisa menjungkir balikkan langit? Aliran Aura jahat dan kejam melonjak di tubuh Su Fang. Bersama dengan kemauannya yang kuat, tanaman itu meresap ke dalam tanaman merambat raja darah yang menusuk surga. Pada saat ini, Su Fang telah merangsang karma jahat, menunjukkan sisi jahat dan pembunuhnya. Dia benar-benar dewa jahat yang jahat. Pada saat yang sama, dia telah menyiapkan sejumlah besar esensi kehidupan untuk menyatu dengan tubuhnya, mengisi kembali tubuh kosongnya. Di bawah Aura dan kemauan jahat Su Fang, tanaman merambat raja darah yang menusuk surga perlahan-lahan dijinakan. Pada akhirnya, Su Fang mengambil semuanya kembali ke tubuhnya. Tubuh Su Fang mulai terbentuk kembali dengan cepat. Tubuhnya yang rusak pulih dengan cepat, tetapi auranya sedikit lemah, dan wajahnya pucat pasi. Aku terlalu tergesa-gesa. Aku menyatu dengan begitu banyak tanaman merambat raja darah penusuk surga sekaligus. Aku hampir kehilangan kendali. Su Fang menyeka keringat di wajahnya dan merasakan ketakutan yang masih ada. Begitu dia kehilangan kendali, tubuhnya bisa sepenuhnya berubah menjadi tanaman merambat raja darah yang menusuk surga. Sejak saat itu, dia bukan lagi manusia, melainkan raja tanaman merambat darah yang menusuk surga. Pada saat yang sama, Su Fang menyadari bahwa hanya dengan bantuan karma jahat dia dapat mengendalikan tanaman merambat raja darah penusuk surga dengan baik dan melepaskan kemampuan terkuat tanaman merambat raja darah penusuk surga. Setelah merasakan bagian dalam dan luar tubuhnya, Su Fang sangat gembira. Setelah menyatu dengan separuh tanaman merambat darah, tanaman merambat raja darah penusuk surga milik Su Fang menjadi sangat kuat. Tanaman itu hampir sama dengan tanaman merambat raja darah penusuk surga yang telah menyatu dengan Ki Primordial Su Fang. Selain itu, kemampuan melahap dan menembus Heaven Piercing Blood King Vinesh sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Tanaman merambat raja darah yang menusuk surga telah sepenuhnya berubah menjadi kondisi matang. Su Fang yakin bahwa dengan kemampuan melahap dan menembus Heaven Piercing Blood King Vinesh dan Evil Karma, dia bisa membunuh seorang ahli dari alam suci-suci tingkat atas. Bahkan bagi seorang Divine Sein Puncak seperti Yusue, Su Fang yakin bahwa dia bisa mengalahkannya dengan bantuan tanaman merambat raja darah penusuk surga. Namun, dia masih perlu menyatu dengan tanaman merambat raja darah yang menusuk surga dengan darah dan dagingnya. Hanya dengan begitu ia dapat sepenuhnya menjadi bagian dari tubuh Su Fang. Selanjutnya, Su Fang mulai melahap ramuan, benda spiritual, dan esensi kehidupan tanpa hambatan. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan tekniknya dan Abijina, berusaha untuk mencapai puncak alam suci-suci yang lebih rendah sesegera mungkin. Waktu berlalu, Su Fang menghabiskan lebih dari 30 ribu tahun di kekacauan alam luar. Dia menyadari bahwa dia menemui hambatan dalam budidayanya. Kecepatan budidayanya menjadi setengah lambat seperti siput. Namun, dia tidak dapat menemukan alasannya. Bukan karena tingkat budidayanya tidak cukup tinggi, juga bukan karena masalah sumber daya budidaya. Aku tidak punya banyak batu suci yang tersisa. Aku harus menggunakannya dengan hemat. Su Fang harus meninggalkan tempat tinggal gua Fuyao. Dia mengeluarkan pedang terbang tingkat raja dan terbang dalam kekacauan. Setelah sekian lama, konsumsi Fuyao Kaveran Abode saja sudah hampir menghabiskan semua batu dewa Su Fang. Selain itu, budidaya Su Fang, serta berbagai sumber daya yang digunakan oleh para ahli di bawahnya, dan terutama serangga penelan surga yang rakus, Su Fang akan memasuki keadaan kemiskinan. Su Fang sekarang mengerti mengapa umat manusia hanya memiliki sedikit orang suci ilahi. Seluruh Gunung Misteri Barat hanya memiliki sembilan orang suci ilahi, dan pavilion Misteri Timur hanya memiliki dua belas orang suci. Selain bakat budidaya umat manusia, alasan penting lainnya adalah kurangnya sumber daya. Dengan sumber daya yang dimiliki umat manusia, tidaklah cukup untuk membina lebih banyak orang suci ilahi. Tentu saja, sulit bagi mereka untuk menghasilkan lebih banyak dauzu. Pada saat yang sama, Su Fang juga memahami mengapa penguasa sepuluh arah menyarankan kepada para ahli dauzu agar mereka mengumpulkan semua sumber daya umat manusia untuk mengasuhnya sendirian sehingga dia dapat mencapai alam kematian. Su Fang telah membaca semua ingatan penguasa sepuluh arah. Pada awalnya, dia berpikir bahwa penguasa sepuluh arah itu terlalu arogan dan sombong. Sekarang, Su Fang akhirnya mengerti bahwa penguasa sepuluh arah tidak salah. Tujuannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masa depan umat manusia. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membina seorang ahli alam abadi terlalu mengejutkan. Dengan sumber daya yang dimiliki umat manusia, bahkan jika mereka menginvestasikan semuanya pada penguasa sepuluh arah, itu mungkin tidak cukup. Su Fang tidak punya pilihan selain menggunakan Sword Kinesis Flight. Jika tidak, dia akan menghabiskan semua sumber dayanya sebelum dia bisa mencapai gerbang Suan yang menuju keruntuhan dewa. 5.000 tahun lagi berlalu, Su Fang memasuki ruang waktu lain dari kekacauan. Dia menerobos belenggu penghalang ruang waktu yang mengejutkan. Apa yang dia lihat bukan lagi chaos void yang kosong dan dingin. Sebaliknya, dia melihat dunia material. Aku akhirnya sampai di sini. 3143. Ruang waktu ini sangat luas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya memenuhinya, dan dalam hal luas permukaan, itu bahkan lebih besar dari alam ilahi Suan Timur. Namun, seluruh ruang waktu berada dalam keadaan runtuh. Bagian dalamnya sunyi senyap, dan semua bintang serta materi telah menghabiskan energi spiritualnya. Hanya aura dunia yang sangat lemah yang tersisa. Tempat ini sebenarnya adalah alam luar yang telah musnah. Beberapa bintang telah runtuh, dan puing-puing beterbangan di mana-mana. Beberapa bintang masih utuh, dan sisa-sisa bangunan dan reruntuhan masih terlihat. Dari pecahan tembok dan reruntuhan, orang bisa mengetahui betapa mulianya ras yang pernah hidup di ruang waktu ini. Mereka jauh melampaui umat manusia dan klan suci jiwa es. Betapa luasnya kekacauan primal, dan betapa kecilnya umat manusia, Su Fang menghela napas sambil terbang melintasi kehampaan. Tiba-tiba gelombang. Suara Yusue datang dari Istana Dao Su Fang. Tuan, hati-hati. Ada aura yang ditinggalkan oleh para ahli. Jantung Su Fang berdetak kencang. Setelah memindai dengan cermat, dia memang menemukan aura kehidupan yang sangat lemah di dalam kehampaan. Dan itu bukan hanya satu aura, tapi lusinan aura. Karena aura ini sangat lemah, bahkan Su Fang tidak dapat merasakannya. Yusue memiliki kemampuan yang sangat unik, dan itu adalah indera penciumannya yang sangat tajam. Dia bahkan bisa mencium baunya melalui penghalang dan ruang. Lokasi pintu mistik yang ditandai pada Slip Giok yang ditinggalkan guru berada di dunia yang mati ini. Mengapa ada aura kehidupan di sini? Mungkinkah pintu mistik telah ditemukan? Su Fang merasa ada yang tidak beres. Dia segera menggunakan Eye of Future. Dari mata vertikal yang terbuka di antara alisnya, pemandangan yang terjadi di masa lalu dengan cepat muncul. Mata vertikal bersinar dengan gambar kelompok bentuk kehidupan asing yang melewati kehampaan di sekitarnya. Su Fang akhirnya dapat menyimpulkan bahwa ahli alien telah memasuki tempat ini belum lama ini. Dan jumlahnya bukan hanya satu, dua, atau puluhan, tapi ribuan. Namun, waktu yang mereka lewati tidaklah sama, dan mereka jelas berasal dari vaksi dan ras yang berbeda. Mata masa depan Su Fang tidak hanya dapat melihat apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga mendengar suara. Tidak ada bedanya dengan menggunakan rasa ilahi untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dari percakapan mereka, Su Fang mendapat gambaran kasar mengapa mereka datang ke dunia ini. Seperti yang diharapkan Su Fang, gerbang Suan yang diciptakan si Suan Dao Zu telah ditemukan oleh para ahli dari ras lain. Penggarap ras lain yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki reruntuhan dewa melalui gerbang Suan. Namun, sulit untuk mengetahui situasi sebenarnya. Terlebih lagi, menggunakan mata sejati masa depan menghabiskan kekuatan hidup dan takdirnya, jadi Su Fang tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Jangan biarkan ras asing itu memasuki reruntuhan dewa terlebih dahulu. Su Fang menjadi gugup. Setelah merenung sejenak, Su Fang segera mendesak rotan raja darah penusuk langit. Garis-garis pola darah muncul di kulitnya. Wajah dan kulitnya berlumuran pola rotan darah. Bahkan rambutnya berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Dia akan menghadapi ahli dari ras lain. Jika Su Fang muncul sebagai seorang kultifator manusia, dia pasti akan menjadi sasaran semua orang. Oleh karena itu, dia muncul dalam wujud rotan raja darah penusuk langit. Rotan raja darah penusuk langit adalah makhluk hidup teratas di antara ras asing. Ras asing biasa jarang berani memprovokasi. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Su Fang menyingkirkan pedang terbangnya dan berteleportasi menuju domain bintang tempat Sekte Keajaiban Surgawi berada. Sekitar tiga bulan kemudian, berdengung, 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 berdengung. Dari bintang-bintang sepi di sekitarnya, kekuatan penginderaan diproyeksikan, menyebabkan tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan cepat di istana Dao Su Fang. Dilihat dari kekuatan penginderaannya, ada banyak Dao Sein yang kuat. Di antara mereka, bahkan ada Dao Zu dari ras lain. Su Fang kaget. Untungnya, para ahli dari ras lain yang bersembunyi di bintang tidak berniat menyerang Su Fang setelah merasakannya. Aneh. Mengapa para ahli dari ras lain ini tidak langsung pergi keruntuhan dewa melalui gerbang Suan? Mengapa mereka menyergap di sini? Su Fang bingung. Saya harus menangkap salah satu pembudidaya dari ras lain dan mencari tahu apa yang terjadi. Ketika dia terbang di atas sebuah bintang, lebih dari sepuluh kekuatan penginderaan menyapu tubuh Su Fang. Desir. 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 Tiba-tiba, lebih dari sepuluh tanaman merambat darah keluar dari tubuh Su Fang. Dalam sekejap, mereka meluas hingga puluhan ribu mil. Mereka menembus formasi susunan di sekitar bintang yang akan hancur dan menangkap lebih dari sepuluh ras asing. Mereka adalah kultifator dari ras katak hantu. Tingkat budidaya tertinggi di antara mereka sebanding dengan Dao Sein Rilem yang lebih rendah. Masing-masing dari mereka memiliki wajah jelek dan garang. Tubuh mereka terus mengeluarkan gas beracun saat mereka mencoba melepaskan diri dari rotan raja darah penusuk langit. Namun, di bawah belenggu kuat rotan raja darah penusuk langit, semua perlawanan sia-sia. Tanaman merambat darah dengan cepat menembus tubuh katak hantu. Kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan lampu panjang umur untuk melucuti jiwa mereka dan mencari jiwa mereka. Jadi begitu, Su Fang menguraikan ingatan katak hantu dan memahami keseluruhan cerita. Ternyata reruntuhan dewa yang mereka masuki melalui gerbang Suan bukan lagi rahasia. Itu sangat kebetulan. Sekelompok petualang ras asing yang sedang mencari harta karun di keos secara tidak sengaja memasuki ruang waktu yang ditinggalkan ini dan menemukan gerbang Suan yang diciptakan si Suan Dausu. Selain itu, para pembudidaya ras asing memasuki reruntuhan dewa melalui gerbang Suan. Pada akhirnya, karena mereka tidak cukup kuat, mereka hanya mengelilingi pinggiran reruntuhan dewa dan kehilangan beberapa penggarap yang kuat. Para petualang ras asing ini tidak punya pilihan selain mundur dari reruntuhan dewa. Ras asing ini tahu bahwa sulit menelan reruntuhan dewa dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka menjual lokasi reruntuhan dewa kepada beberapa ras asing yang kuat dan menghasilkan banyak uang darinya. Di kedalaman kekacauan di luar dunia, ada banyak bidang ruang waktu. Beberapa terbentuk secara alami, sementara yang lain diciptakan oleh kultifator ras asing dengan kemampuan ilahi tertinggi. Beberapa bidang ruang waktu rusak karena berbagai alasan, meninggalkan pecahan ruang waktu. Di antaranya adalah pesawat budidaya tingkat tinggi. Ini adalah reruntuhan dewa. Di dalam reruntuhan dewa, terdapat harta karun dan warisan yang dicari oleh para penggarap ras asing. Itu adalah sepotong daging berlemak yang diperebutkan oleh pasukan ras asing. Akibatnya, banyak kekuatan dan ahli ras asing yang kuat datang ke sini dan memasuki reruntuhan dewa untuk mencari harta karun. Namun, reruntuhan dewa memiliki batasan besar terhadap para ahli dauzu. Jika para ahli dauzu memaksa masuk, itu akan menyebabkan reruntuhan dewa runtuh dan hancur total. Oleh karena itu, para ahli dauzu tidak dapat masuk. Oleh karena itu, para ahli dauzu ras asing itu hanya bisa tinggal di luar. Banyak ahli ras asing telah memasuki reruntuhan dewa untuk mencari harta karun, tetapi ada juga banyak pembudidaya ras asing yang sedang menyergap di luar. Niat mereka sangat sederhana. Mereka ingin menunggu para penggarap ras asing yang telah memasuki reruntuhan dewa keluar dan kemudian membunuh mereka untuk mencuri harta mereka. Oleh karena itu, mereka tinggal di sini dan menunggu. Segala sesuatu di reruntuhan Tuhan adalah milikku, Sufang. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Hati Sufang langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas dan keserakahan yang tak ada habisnya. Tanaman merambat berwarna merah darah menelan dengan gila-gilaan, dan lebih dari selusin katak hantu berubah menjadi mayat kering di tanaman merambat berwarna merah darah. Ini adalah beberapa efek samping dari pemadatan ketiga buah pada Sufang. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi heaven-piercing blood king fin dan secara alami didominasi oleh kesadaran jahat. Lebih dari sebulan telah berlalu. Sufang akhirnya tiba di luar gerbang Suan yang dibuat si Suan Dauzu saat itu. Dia menoleh. Di tengah lapangan bintang, ada puluhan ribu bintang terlantar yang mengambang. Mereka disusun dalam suatu formasi, membentuk formasi yang luas. Di bagian terdalam dari formasi bintang, terdapat ruang waktu besar yang terdistorsi gelap dan lebarnya 100 mil. Sufang tahu dari slip batu giok yang diberikan si Suan Dauzu kepadanya bahwa melalui ruang waktu yang terdistorsi dia memasuki reruntuhan dewa. Namun, di sekitar bintang-bintang dari ruang waktu yang terdistorsi, sebenarnya ada banyak sekali pasukan ras asing yang ditempatkan. Di bintang terdekat dengan ruang waktu yang terdistorsi, terdapat jutaan tentara ras asing yang ditempatkan. Mereka adalah pasukan ras asing yang paling kuat. Apa yang tidak pernah diharapkan Sufang adalah selain pembudidaya ras asing, ada juga banyak pembudidaya manusia di pasukan ini. Setelah merasakan dengan cermat, Sufang menemukan beberapa petunjuk. Sebagian besar kultifator manusia ini berasal dari lima klan dewa besar di wilayah ilahi mendalam pusat. Ada juga beberapa dari wilayah dewa lainnya. Para pembudidaya ras asing dengan pembudidaya manusia ini memiliki aura kekacauan yang sakral dan misterius di aura mereka. Pembudidaya manusia dari lima wilayah dewa besar dari domen ilahi mendalam pusat mencari perlindungan dengan ras asing yang kuat, orang Tensei, untuk menghindari bencana dunia manusia. Mereka menjadi budak orang Tensei. Kali ini, mereka juga mengikuti orang Tensei keruntuhan dewa untuk mencari harta karun. Merasakan aura lima klan dewa agung, Sufang mencibir dalam hatinya. Ketika ras asing menyerang dunia manusia, Suan Zheng dan lima klan dewa besar dari domen dewa mendalam pusat mencari perlindungan dengan orang-orang Tensei untuk mempertahankan kekuatan mereka. Mereka menjadi pengikut orang-orang Tensei. Meski berhasil menyelamatkan nyawa, mereka juga kehilangan kebebasan. Sufang sangat membenci lima klan dewa besar karena ketika pasukan ras asing mengepung gunung Sisuan, lima klan dewa besar tidak hanya tidak membantu, mereka bahkan memanfaatkan situasi untuk menjarahnya. Selama pertempuran di gunung Sisuan, guru Suan Zheng, Li Tian Dauzu, dibunuh oleh dewa ilahi sepuluh arah. Suan Zheng dan lima klan dewa besar mungkin tidak mengalami masa-masa yang mudah di masyarakat Tensei. Kemanapun mereka pergi, tanpa kekuatan, mereka hanya bisa diinjak-injak, ditindas, dan diperbudak. Jika kamu ingin mengubah nasibmu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jika kamu mencoba mengandalkan orang lain untuk mengubah nasib dan masa depanmu, kamu hanya akan dikendalikan oleh orang lain. Sufang mendengus. Di bintang lain, Sufang menemukan banyak aura familiar. Mereka bukanlah kultifator manusia, melainkan kultifator ras asing yang telah menyerang dunia manusia. Ada iblis hitam bermata tiga, ras lalat capung, ras ekor besi. Ada lebih dari 200 ribu dari mereka dari 12 klan utama. Di antara mereka, ada tiga aura yang sangat halus, tetapi Sufang juga sangat akrab dengannya. Mereka adalah tiga ahli dauzu dari ras asing. 12 ras asing telah menyerang dunia manusia. Sekarang begitu banyak ahli telah muncul di sini, mereka pasti tidak ada di sini hanya untuk mencari relik di reruntuhan dewa. Kemungkinan besar mereka ada di sini untuk dewa sepuluh arah. Jika tidak, mengapa apakah mereka perlu memobilisasi tiga ahli dauzu? Sufang menebak tujuan para ahli ras asing ini, dan dia menjadi semakin gugup. Tampaknya perjalanan ke reruntuhan dewa ini tidak akan semulus itu. Dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura manusianya, menggunakan aura heaven piercing blood king finn untuk menyembunyikan dirinya, dan kemudian terbang menuju ruang waktu yang terdistorsi. Berhenti. Segala sesuatu di reruntuhan Tuhan adalah milik orang Tensei. Tidak ada yang diizinkan masuk. 3.144 Apa maksudmu menghentikanku? Tatapan dingin Sufang menyapu orang-orang Tensei dan kultifator manusia saat dia berbicara dengan suara yang jahat dan mendominasi. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga. Orang-orang Tensei yang terkemuka mengangkat alisnya ketika ekspresi ketakutan muncul di matanya. Para penggarap ras abadi tampak mirip dengan penggarap manusia. Tanda dewa aneh terjalin di dahi mereka untuk membentuk gambar lonceng kuno. Orang-orang Tensei yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang telah mencapai tingkat atas dari Divine Sein. Dia memancarkan aura misterius. Ketika Sufang memandangnya, dia merasa tatapannya terpaku padanya dan dia terjebak dalam sungai waktu. Runtuhan dewa ditemukan oleh orang-orang Tensei. Sekarang, tempat itu telah menjadi tempat pelatihan pangeran muda Zou Nuo. Tidak ada ras lain yang diizinkan masuk. Orang-orang Tensei parubaya dengan cepat menahan rasa takutnya terhadap tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga dan berbicara dengan cara yang mendominasi. Runtuhan dewa ditemukan oleh orang Tensei, jadi itu milik orang Tensei. Sufang tersenyum acuh tak acuh. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ras alien yang ditempatkan di reruntuhan bintang. Apakah mereka tidak diizinkan masuk juga? Orang-orang Tensei parubaya mendengus. Ras kita telah mencapai kesepakatan dengan ras lain. Mereka memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan dewa dan telah membayar harga yang cukup. Tapi kamu, tidak memenuhi syarat untuk masuk. Orang Tensei parubaya ini bahkan tidak peduli dengan tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga. Yusue berbicara di Istana Dao Sufang, Tuan, orang-orang Tensei lebih unggul dari 12 ras yang menyerang dunia manusia. Mereka adalah ras yang unggul di antara ras kekacauan. Oleh karena itu, mereka sangat mendominasi. Xiezu yang agung juga berbicara. Kamu menyamar sebagai heaven piercing blood king fin sekarang. Kamu bisa menakuti ras biasa, tapi itu tidak cukup untuk menakut-nakuti orang Tensei. Meskipun tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga adalah makhluk hidup teratas, jumlahnya terlalu sedikit. Oleh karena itu, orang Tensei sama sekali tidak takut padamu. Jika Anda ingin memasuki reruntuhan dewa, Anda harus membunuh jalan Anda ke dalam sekte Suan sebelum ahli Dao Su menyerang. Jadi ada perbedaan di antara ras alien. Sepertinya aku harus menyerang jika ingin memasuki reruntuhan dewa. Tuan, berhati-hatilah. Klan abadi dilahirkan dengan kemampuan tertinggi untuk mengendalikan aliran waktu. Jangan tertipu oleh fakta bahwa penggarap klan abadi hanya berada di alam suci tingkat menengah. Bahkan jika aku, saya berada di puncak, saya dapat dengan mudah mengalahkannya, tetapi tidak mungkin untuk membunuhnya. Perlombaan Eon Surgawi. Saya akan berhati-hati. Su Fang menganggupkan kepalanya. Tiba-tiba, pohon anggur berwarna merah darah keluar dari telapak tangan kanan Su Fang. Ia menembak ke arah orang Tensei Parubaya seperti ular berbisa. Dalam sekejap mata, tanaman merambat berwarna merah darah menempuh jarak ratusan mil dan muncul di depan orang-orang Tensei Parubaya. Saat tanaman merambat berwarna merah darah hendak menembus kepala orang Tensei Parubaya, tanda ilahi di gelabelanya tiba-tiba muncul. Aura misterius keluar dari gelabelanya seperti angin musim semi. Pohon anggur berwarna merah darah tidak bisa bergerak maju sama sekali. Seolah-olah itu telah dibekukan selamanya. Bahkan Su Fang merasa sulit untuk bergerak. Bahkan pikirannya pun berhenti bekerja. Seluruh keberadaannya disegel dalam waktu diam. Kemampuan bawaan orang Tensei begitu kuat. Hati dan kehendak Dao Su Fang juga sangat kuat. Terlebih lagi, dia berada dalam kondisi heaven piercing blood king fin. Kesadarannya dipenuhi dengan pikiran jahat yang menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditekan oleh kemampuan bawaan orang-orang Tensei Parubaya. Pikiran dan kehendak jahat meletus dan menerobos belenggu. Segera, tanaman merambat berwarna merah darah menyapu dan membuat orang-orang Tensei Parubaya terbang. Su Fang berteleportasi dan muncul di atas ruang waktu gelap yang terdistorsi. Su Fang mencibir. Dia langsung memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan menghilang tanpa jejak. Dia benar-benar menerobos masuk. Bahkan jika dia masuk, dia hanya akan menjadi mangsa pangeran muda. Orang-orang Tensei Parubaya pada awalnya terkejut. Lalu, dia mencibir. Kemudian, dia berteriak kepada orang-orang Tensei dan manusia di sampingnya, kejar dia dan bunuh raja-anggur raja darah penusuk surga yang ceroboh itu. Kalau tidak, dia akan mengganggu pangeran muda. Jika itu terjadi, dia akan dihukum oleh pangeran muda. Iya. Seorang pemuda Tensei segera memimpin lebih dari 50 manusia ke dalam ruang waktu yang terdistorsi. Astaga. Astaga. Begitu Su Fang memasuki ruang waktu yang terdistorsi, dia segera terbelenggu oleh turbulensi spasial yang sangat kuat. Tubuhnya dalam kondisi heaven piercing blood king fin terus-menerus dirusak. Dia buru-buru mengaktifkan ki primordial di Istana Dao untuk membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Baru setelah itu, dia memblokir turbulensi spasial di luar. Kemudian, Su Fang sepertinya dicengkram oleh tangan raksasa dari jurang tak berujung. Ilusi ruang dan waktu muncul di depan matanya. Tubuhnya langsung melintasi ruang waktu yang tak ada habisnya. Ini berlangsung sekitar 15 menit. Ledakan. Su Fang tiba-tiba merasa tubuhnya kembali berat. Tubuhnya jatuh ke ruang waktu lain. Rasanya seperti dia jatuh dari ketinggian ke dalam air. Kontras yang sangat besar menyebabkan darah di tubuh Su Fang bergejolak. Untungnya, dia berada dalam kondisi Heaven Piercing Blood King Finn. Kalau tidak, dia akan menderita luka ringan. Astaga, astaga. Dia memfokuskan matanya. Ini adalah ruang waktu yang kuno dan terpencil. Itu tidak terbatas. Bahkan dengan penglihatan Su Fang yang sempurna, dia tidak dapat melihat akhirnya. Debu melayang kemana-mana dalam ruang waktu, membentuk kabut besar. Dia juga bisa merasakan bahwa ada spirit ki yang sangat kaya dan aura dunia. Namun, ada aura kuno tercampur di dalamnya yang tidak dapat diserap oleh penggarap biasa. Ini seharusnya menjadi wilayah terluar dari reruntuhan Tuhan. Reruntuhan Tuhan yang sebenarnya berada di kedalaman ruang waktu. Su Fang mengidentifikasi lokasinya berdasarkan slip biop yang diberikan oleh Si Suan Dausu, dan kemudian berteleportasi menuju kedalaman ruang waktu. Dia berteleportasi lebih dari 10 kali berturut-turut. Debu dan kabut menjadi lebih tebal. Ada juga pecahan-pecahan material yang melayang di angkasa, seperti puing-puing yang mengapum di lautan luas. Di antara pecahan material yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang melihat banyak pohon yang membusuk, tulang-tulang makhluk hidup, dan bahkan beberapa pecahan suan bau yang berkarat. Apa itu? Penglihatan sempurna Su Fang melihat pohon setinggi 10 ribu kaki yang tampak seperti pohon yang terbakar. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah sebuah pohon, melainkan sebuah lengan. Sudah layu dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi tidak busuk. Lengan inilah yang telah kehilangan vitalitasnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih memberi Su Fang perasaan bahwa lengan itu dapat menopang langit. Hanya lengannya saja yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Seberapa besar tubuhnya? Hah, itu adalah tubuh elit masyarakat Raisegu. Seru Saint Sovereign Siezu di Istana Tao Su Fang. Orang Raisegu, apakah mereka juga ras alien yang kuat? Su Fang bertanya dengan heran. Itu benar. Mereka dulunya adalah penguasa di antara ras kekacauan. Pada puncaknya, mereka menguasai lebih dari seribu ras. Bahkan orang Tensei saat ini jauh lebih rendah dari mereka. Dikatakan bahwa para penggarap masyarakat Raisegu memiliki kekuatan penguasa Tao ketika mereka lahir. Mereka juga memiliki bakat melahap guntur dan kilat. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Su Fang kaget. Sebenarnya ada ras yang begitu kuat di ras kekacauan. Namun, meskipun para penggarap masyarakat Raisegu kuat, jumlah mereka sedikit. Mereka juga tidak memiliki strategi dan kecerdasan. Pada akhirnya, mereka musnah dan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Apakah reruntuhan di sini adalah sisa-sisa masyarakat Raisegu? Seharusnya begitu. Namun, itu sudah rusak. Dengan berlalunya tahun-tahun tanpa akhir, seharusnya tidak ada banyak harta yang tersisa. Namun, karena kita bisa memasuki reruntuhan masyarakat Raisegu, ada harta karun yang layak untuk dicari, terlepas dari apakah harta itu ada atau tidak. Harta yang sangat kamu hargai jelas bukan harta biasa. Tentu saja. Dikatakan bahwa di dunia orang-orang Raisegu, ada harta karun yang disebut buah kolam guntur. Itu juga disebut buah Tao Surgawi. Jika kamu menyerapnya, kamu akan memiliki setidaknya tiga peluang lagi untuk menjadi Daosu. Tiga peluang lagi untuk menjadi Daosu. Sebenarnya ada harta karun yang menantang surga di Chaos Races. Su Fang kaget. Matanya bersinar terang. Yusue dengan tidak sabar berbicara dari istana Daosu Fang. Tuan, jika Anda dapat menemukan buah Tao Surgawi tambahan, bisakah Anda menghadiahi bawahan ini dengan satu? Jika saya bisa menjadi seorang Daosu, bawahan ini selanjutnya akan menjadi budak Tuan. Saya akan melakukan apapun yang Tuan ingin saya lakukan. Yusue, seorang ahli puncak Daosin dari Ras Maiflai, segera kehilangan harga diri dan martabatnya sebelumnya ketika dia mendengar tentang buah Tao Surgawi. Tiga peluang lagi untuk menjadi Daosu sepertinya tidak besar, tapi sebenarnya itu adalah peluang yang menantang surga. Siapa yang tidak menginginkannya? Jika aku mempunyai kesempatan, secara alami aku akan memperoleh buah Tao Surgawi. Namun, tujuan utamaku datang ke reruntuhan para dewa adalah untuk menemukan penguasa sepuluh arah, bukan untuk mencari harta karun. Penguasa sepuluh arah, bukankah dia disegel di gunung sisuan oleh gurunya, sisuan Daosu? Memang benar bahwa guru menyegel dewa sepuluh arah. Namun, itu hanya sebagian dari dirinya, tidak seluruh dirinya. Ada penguasa sepuluh arah lainnya di reruntuhan para dewa. Bawahan ini bingung dengan kata-kata Tuan. Kamu tidak perlu memahami hal-hal ini. Cepat pulihkan kekuatanmu. Jika saatnya tiba dan aku membutuhkan bantuanmu, lakukan yang terbaik untuk membantuku. Selama Anda bersedia membantu, saya pasti akan membalas Anda jika kami benar-benar menemukan buah Daosurgawi. Terima kasih Tuan. Yusue menginginkan buah Daosurgawi dengan sepenuh hati, tetapi Si Esu tidak mengatakan apa-apa. Su Fang bertanya dengan heran, Yang Mulia Si Esu, apakah buah Daosurgawi tidak berguna bagimu? Tidak banyak. Tidak peduli berapa banyak buah Daosurgawi yang ada, itu tidak berguna bagiku. Jika kita bisa menemukan harta karun lain dari orang Rai Segu, mungkin saya akan sangat tertarik. Harta karun apa itu? Saat Su Fang sedang berbicara dengan Si Esu, dia merasakan lebih dari 50 orang Tensei dan kultifator manusia menyerbu ke arahnya. Orang-orang Tensei dan para penggarap lima ras dewa yang telah meninggalkan diri mereka sendiri layak mati. 3.145 Su Fang menyeringai ketika dia merasakan para pengejar di belakangnya. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga sosok menerobos belenggur runtuhan ilahi. Mereka membawa aura tertinggi Daosains dan mengepung Su Fang dari jarak ribuan mil. Mereka adalah pemuda Tensei dan dua orang suci Dao dari ras manusia lainnya. Dilihat dari aura mereka, mereka pasti berasal dari orang Hu dan Klan Li. Namun, Su Fang belum pernah melihatnya sebelumnya. Lima suku ilahi di Suantengah memiliki fondasi yang sangat kuat. Ketika lima suku ilahi bergabung, keseluruhan kekuatan mereka jauh melampaui wilayah ilahi manapun. Mereka juga memiliki sejumlah besar Daosein. Setelah bergabung dengan orang Tensei, mereka semua menjadi pengikut orang Tensei. Setelah beberapa saat, lebih dari lima puluh penggarap lima suku ilahi juga terbang. Belenggur runtuhan ilahi sangat mengejutkan. Meskipun para penggarap Dao Void bisa berteleportasi, itu menghabiskan banyak energi. Karenanya, mereka hanya bisa terbang. Lebih dari lima puluh pembudidaya ras manusia membentuk formasi di sekitar Su Fang dan sepenuhnya menghalangi jalan Su Fang. Pemuda Tensei memandang Su Fang dan tersenyum mendominasi. Kamu sungguh berani. Kamu bahkan berani menyerang orang Tensei. Menyerahlah dengan patuh. Pangeran muda Zou Nuo suka memperbudak para penggarap kuat dari berbagai klan. Kekuatanmu tidak buruk. Selama kamu mau menyerah, pangeran muda tidak hanya tidak akan membunuhmu, tapi dia juga akan memberimu status dan identitas yang sesuai dengan kekuatanmu. Cahaya ilahi Su Fang menyelimuti pemuda Tensei dan dia tertawa dengan nada menghina. Kamu ingin menangkapku hanya dengan beberapa dari kalian. Pemuda Tensei ini hanya berada di puncak alam Daosein bawah. Para Daosein dari klan Hu dan Li juga berada di alam Daosein bawah. Adapun para penggarap lima suku ilahi lainnya, selain selusin dari mereka yang berada di alam Dao Void, sisanya berada di alam misterius Dao. Jika orang-orang ini ditempatkan di dunia manusia, mereka memang akan dianggap sebagai kekuatan tirani. Namun, bagi Su Fang, mereka bukanlah apa-apa. Bagaimana mereka bisa dianggap serius? Orang-orang Tensei mencibir dan berkata, saya tidak ingin menekan Anda. Saya hanya ingin menahan Anda di sini. Saya telah menghubungi para penggarap kuat di bawah komando pangeran muda. Mereka akan tiba di sini kapan saja. Selain itu, Anda bisa-aku tidak bisa melarikan diri dari reruntuhan orang-orang Rai Segu. Satu-satunya hasil adalah kamu akan ditekan oleh para penggarap kuat dari klanku. Aku mungkin akan mengecewakan kalian semua. Bukan saja kalian semua tidak bisa menjebakku, kalian semua malah akan ditekan olehku. Su Fang mengeluarkan suara yang tinggi dan melambaikan tangannya. Suara mendesing. Kedua lengannya berubah menjadi tanaman merambat berwarna darah dan menerkam orang Tensei seperti dua ular piton berwarna darah. Lebih dari lima puluh penggarap dari lima klan ilahi bergabung untuk membentuk formasi susunan dalam upaya menghentikan serangan Su Fang. Mereka tidak tahu bahwa kemampuan penetrasi Heaven Piercing Blood King Finn sangat mengejutkan. Dalam sekejap, ia menembus lapisan formasi susunan dan dengan kejam menyerang orang-orang Tensei. Meskipun tanaman anggur raja darah penusuk surga sangat kuat, itu tidak berarti apa-apa bagi orang-orang Tensei. Orang-orang Tensei sudah bersiap, pola ilahi di antara alisnya berkedip-kedip dan mengeluarkan suan buang hijau yang ilusi dan misterius. Itu dipenuhi dengan perubahan hidup yang tak ada habisnya. Suan buang dengan cepat mengembun menjadi cermin hijau. Begitu muncul, ia mengeluarkan lampu hijau dan menutupi dua tanaman merambat berwarna darah. Cici-ci. Seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap, kedua tanaman merambat berwarna darah itu dengan cepat berubah menjadi putih ke abu-abuan dan menua. Pada akhirnya mereka layu dan mati. Kemampuan bawaan orang Tensei memang luar biasa. Luar biasa sekali. Su Fang kaget. Seperti orang-orang Tensei, tiga sekte mendalam tertinggi pertama dari domain ilahi suan timur juga memiliki dao waktu yang agung. Namun, dibandingkan dengan orang-orang Tensei, dao besar waktu dari tiga sekte mendalam tertinggi pertama sama kekanak-kanakan dan menggelikan seperti anak-kanak yang bermain rumah-rumahan. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Dao besar waktu milik orang Tensei secara langsung menyentuh esensi sebenarnya dari dao besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tiga sekte mendalam tertinggi pertama. Waktu dibekukan, segel. Orang-orang Tensei menatap Su Fang. Pola ilahi di antara kedua alisnya berkedip lagi. Tekad yang kuat yang menyebabkan Su Fang berhenti dalam keabadian menyelimuti tubuh Su Fang. Semuanya berhenti, termasuk pikiran dan kemauan Su Fang. Seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Tekad jahat Su Fang meledak dan menghancurkan kemauan orang Tensei. Sungguh kemauan yang kuat dan jahat. Orang-orang Tensei mengangkat alisnya. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam ketiadaan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Su Fang. Orang-orang Tensei telah memuasai dao besar waktu. Jarak spasial hampir dapat diabaikan. Kecepatan mereka secara alami sangat mencengangkan, melebihi teknik teleportasi apapun. Chi! 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 Lebih dari sepuluh tanaman merambat darah tiba-tiba keluar dari tubuh Su Fang dan menyapu orang-orang Tensei, menembus tubuhnya. Mereka tidak tahu kalau tubuh orang Tensei tiba-tiba hancur. Itu sebenarnya adalah ilusi yang ada di masa sekarang. Tubuh aslinya telah menggunakan dao besar waktu dan muncul di masa depan dua napas kemudian. Off! Pedangki yang terbentuk dari sebuah pikiran membawa kekuatan mengerikan yang dapat membuat waktu mengalir dengan cepat. Sebelum Su Fang sempat bereaksi, benda itu melesat ke arah punggung Su Fang. Dao besar waktu menyebabkan tubuh Su Fang yang terluka dengan cepat layu dan menyebar ke sekitarnya. Pedangki bahkan meresap ke dalam tubuh Su Fang dan secara tidak sengaja menghancurkan vitalitas Su Fang. Su Fang terhuyung. Ki primordial menyembur keluar dari istana Dao dan melarutkan dao besar waktu yang telah meresap ke dalam tubuhnya. Chi! 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 Orang-orang Tensei melepaskan lebih dari sepuluh pedangki secara berurutan. Mereka membentuk formasi pedang Grid Dao of Time dan melonjak menuju Su Fang. Orang-orang Tensei memiliki kemampuan Grid Dao of Time. Dia bisa muncul di masa depan dan menyerang Su Fang, membuat Su Fang sulit bereaksi. Dia hanya bisa mengaktifkan tanaman merambat darah untuk menahan formasi pedang. Huff! Kemampuan Grid Dao of Time memang luar biasa. Sayang sekali kau bertemu denganku, Su Fang, dan bukan Skypiercing Blood King Finn yang asli. Eye of Future. Mata vertikal tiba-tiba terbuka di antara alis Su Fang. Ketiga mata itu secara bersamaan bersinar dengan suan guang yang bisa menyimpulkan masa depan. Sosok orang Tensei muncul di sela-sela alisnya. Di Eye of Future, sulit untuk bersembunyi dari masa depan. Su Fang tidak ragu-ragu mengaktifkan lebih dari sepuluh tanaman merambat darah untuk menembus kehampaan. Orang-orang Tensei baru saja muncul dan hendak terus menyerang Su Fang ketika tanaman merambat darah tiba-tiba muncul dan melilitnya seperti pangsit. Seolah-olah mereka mengharapkan dia muncul di sana. Suara mendesing. Tanaman merambat darah melingkari orang-orang Tensei, dan Su Fang menarik orang-orang Tensei ke sisinya. Kamu, bagaimana kamu bisa melihatku di masa depan? Orang-orang Tensei memandang Su Fang dengan tidak percaya. Saya memiliki kemampuan untuk menahan bakat orang-orang Tensei. Di depan saya, Dao waktu yang agung hanyalah tipuan kecil. Su Fang memungkapkan senyuman yang mendominasi. Tanaman merambat darah meresap ke dalam tubuh orang Tensei dan membelenggunya sebelum menyedotnya ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, penguasa Su Chi Si Yezu berbicara dari dalam istana Dao Su Fang. Nak, berikan Dao Sein dari orang Tensei ini kepadaku. Aku belum pernah melahap Dao Sein dari orang Tensei. Pasti rasanya enak. Saya juga berencana untuk menaklukkannya dan menjadikannya budak saya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan itu. Dao Sein dari orang Tensei ini jelas merupakan anggota inti dari orang Tensei yang dipelihara dengan hati-hati oleh orang Tensei. Bagaimana orang Tensei bisa melepaskan Anda? Jika Anda menaklukkan atau mengendalikannya, orang Tensei akan mengetahui bahwa Anda adalah seorang manusia kultifator di masa depan. Saat itu, Anda akan memiliki musuh lain bagi umat manusia. Kamu benar, baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Tapi ketika lain kali aku membutuhkanmu, jangan menolak. Su Fang langsung membawa orang-orang Tensei yang dibelenggu ke dalam istana Daonya dan menyerahkannya kepada penguasa suci Siesu untuk ditangani. Orang-orang Tensei berada di atas angin sebelumnya, tetapi dalam sekejap, dia ditekan oleh Su Fang. Ini mengejutkan para pembudidaya manusia. Tahan orang ini dan tunggu Tuan Pangeran muda datang. Jika dia melarikan diri, tidak ada yang bisa selamat. Orang-orang Hu, Dao Sein, berteriak pada para pembudidaya manusia. Tidak ada yang berani melarikan diri. Bahkan jika mereka melarikan diri dari Su Fang, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman orang Tensei. Mereka bahkan mungkin melibatkan keluarga dan keluarga mereka. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Su Fang mengaktifkan Blood King Vines yang menusuk langit dengan seluruh kekuatannya. Tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya menembus formasi kuat. Formasi itu hancur seperti saringan. Tanaman merambat darah melambai dan membelenggu para pembudidaya manusia satu per satu. Bahkan dua orang suci dao tingkat rendah tidak dapat melarikan diri. Ada lebih dari lima puluh manusia pembudidaya yang melilit tanaman merambat darah. Kelihatannya menakutkan. Kalian para kultifator manusia telah menghianati umat manusia dan menjadi anjing bagi ras lain, Su Fang berkata dengan suara dingin. Kemudian dia berteriak dengan dominan, Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu setuju untuk meninggalkan orang-orang Tensei sekarang dan tunduk padaku, aku akan membawamu kembali ke dunia manusia. Orang Hu Dao Sein berteriak, Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi anjing orang Tensei. Menjadi anjing orang Tensei lebih baik daripada dihancurkan bersama dunia manusia. Liklan Dao Sein mencibir, Meskipun kamu adalah makhluk hidup tingkat tinggi, kamu telah menangkap tuan orang Tensei di bawah pangeran muda Zou Nuo. Kamu akan diburu oleh orang Tensei. Beraninya kamu mencoba membuatku tunduk pada Anda. Cepat dan lepaskan kami. Sepertinya kamu lebih suka menjadi anjing dari ras lain daripada manusia. Aku akan menjadikanmu budaku daripada anjing orang Tensei. Su Fang menunjukkan sisi dingin dan jahatnya. Dia mengaktifkan tanaman merambat raja darah penusuk surga dan membelenggu 50 manusia penggarap. Kemudian dia menyerapnya ke dalam tubuhnya dan menyegelnya di ruang di dalam tubuh peti mati surgawi. Dia mengirimkan pemikiran kepada Yu Sui, Yu Sui, saya akan menyerahkan para penggarap manusia ini kepada Anda. Jika mereka tidak tunduk, saya akan mencabik-cabik mereka dan menelan mereka satu per satu. Yu Sui setuju tanpa ragu-ragu, Tuan, ini hanya masalah kecil. Serahkan padaku. Bukan karena Su Fang tidak ingin membunuh para penggarap dari lima klan ilahi ini, tetapi mereka tetap berguna. Begitu Yu Sui memaksa mereka untuk menyerah, dia akan membelenggu mereka dan menggunakannya sebagai umpan meriam di masa depan. Su Fang menyerap tanaman merambat raja darah yang menusuk surga ke dalam tubuhnya dan kembali ke wujud manusianya. Yu Sui tiba-tiba berkata, Guru, ada lebih dari selusin master yang datang dari kedalaman dunia Tanderloh. Ada dua master di puncak Dao Sein dan salah satunya adalah manusia. Haruskah kita membunuh mereka? 3146 Lupakan saja, tidak mudah membunuh dua orang suci Dao tingkat puncak. Selain itu, aku tidak datang ke reruntuhan dewa untuk bertarung dengan orang-orang Tensei. Aku akan bersembunyi dulu. Su Fang pertama kali menggunakan solusi ramalan surgawi untuk mengganggu rahasia surgawi di sekitarnya. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan auranya dan berteleportasi ke arah benda besar yang melayang ribuan mil jauhnya. Dia berubah menjadi tanaman merambat darah dan bersembunyi di kedalaman materi sambil mendesis, bersembunyi di kedalaman. Dalam waktu kurang dari 10 nafas. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, lebih dari 10 angka muncul. Ada kultifator manusia dari lima suku ilahi dan juga kultifator dari suku Tensei. Di antara para kultifator manusia, ada seorang kultifator tak tertandingi yang berjarak setengah langkah dari Dao Su. Dia adalah murid Dao Su, Suan Zeng. Ada juga Dao Sein tingkat puncak dari orang-orang Tensei. Auranya bahkan lebih kuat daripada aura Suan Zeng. Lebih dari 10 orang Tensei dan pembudidaya manusia bergegas ke sini tetapi tidak melihat siapapun. Mereka semua terkejut. Mata Suan Zeng menyapu ruang di sekitarnya. Segera, alisnya yang seperti pedang terangkat. Matanya yang dalam menunjukkan ekspresi bingung dan terkejut. Pola dewa didahi orang Tensei bersinar. Sebuah pikiran berubah menjadi Suan Duang dan menyapu ke segala arah. Sebuah kekuatan yang dapat membalikkan masa lalu dan masa depan menyebabkan waktu di dalam kehampaan mengalir mundur. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika waktu mengalir mundur, itu adalah kehampaan. Mereka tidak dapat melihat apapun. Aneh? Sungguh aneh. Jelas sekali ada di sini. Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Dao Sein orang Tensei terkejut. Suan Zeng ragu-ragu dan berkata, Tuanku, seseorang sedang mengganggu rahasia surgawi. Itu sebabnya Anda tidak dapat melihat apa yang terjadi di masa lalu. Penggarap Tensei terkejut. Mengganggu rahasia surgawi. Bukankah tanaman anggur raja darah yang menusuk surga sudah masuk? Apakah tanaman anggur raja darah penusuk surga itu mampu mengganggu rahasia surgawi? Suan Zeng juga bingung. Dia tahu bahwa solusi ramalan surgawi pada platform takdir dapat mengganggu rahasia surgawi. Tapi bagaimana kultifator manusia bisa memasuki alam tander loh. Kultifator alien itu mendengus. Sampah-sampah di luar itu, terutama kamu sampah manusia. Ada begitu banyak dari kamu tetapi kamu bahkan tidak bisa menundanya sejenak. Sekarang, kamu bahkan tidak dapat melihat bayangan. Jika pangeran muda mengetahuinya, manusia-manusia itu akan melakukannya. Semua mati. Suan Zeng dan para pembudidaya manusia lainnya buru-buru menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Lima klan dewa telah berjanji setia kepada ras abadi, dan Suan Zeng juga telah membawa banyak pakar manusia untuk berjanji setia kepada ras abadi. Selama pertempuran Pegunungan Misteri Barat, Litian Dauzu diundang oleh Dong Suan Dauzu ke Pegunungan Misteri Barat untuk mendapatkan kesempatan menjadi seorang abadi. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh dewa penguasa sepuluh arah. Orang-orang Tensei tidak lagi menganggap serius Suan Zeng setelah dia kehilangan dukungan dari Litian Dauzu. Mereka bahkan memperlakukannya sebagai budak. Bahkan lima klan ilahi, yang selalu menghormatinya, tidak lagi menganggapnya serius. Bagaimanapun juga, kelima klan ilahi semuanya memiliki Dauzu. Sekarang, di antara orang-orang Tensei, Suan Zeng hanyalah seorang budak yang sedikit lebih kuat. Dia hanya bisa menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan dimarahi seperti budak oleh Daoxin. Ayo pergi. Latihan pangeran muda lebih penting. Kelabang petir berkaki seribu itu hampir habis. Sudah waktunya pangeran muda bergerak. Ayo pergi. Pakar Tensei itu melambaikan lengan bajunya dan menghilang ke dalam kehampaan. Suan Zeng dan yang lainnya juga mengikutinya ke langit. Setengah jam kemudian, Su Fang muncul dari kedalaman substansi. Suara Santo Siazu tiba-tiba terdengar di Istana Dao. Su Fang, kamu harus membantuku kali ini. Su Fang berhenti dan segera mengerti. Maksudmu kelabang petir berkaki seribu itu? Kamu memang pintar. Namun, bukan kelabang petir berkaki seribu yang berguna bagiku. Ada harta tak tertandingi tempat lahirnya kelabang petir berkaki seribu. Ini sangat berguna bagiku. Aku mengandalkannya untuk menjadi seorang Dao Su. Su Fang terkejut dengan kata-kata Santo Siazu. Harta karun apa yang bisa membantumu menjadi seorang Dao Su? Kelabang petir berkaki seribu lahir di tempat yang sangat aneh. Itu bukan tempat suci. Itu adalah serangga aneh yang lahir di kepala orang Rai Segu setelah dia meninggal. Kelabang petir berkaki seribu membuktikan bahwa masih ada mayat orang Rai Segu di reruntuhan dewa yang belum mati. Ada harta karun di dalam mayat yang disebut Kristal Tunderpool. Itu juga merupakan sumber kekuatan bagi masyarakat Rai Segu. Jika aku menyatu dengan Kristal Tunderpool, aku akan mampu mengubah api jahat hitam milikku dan naik ke alam Dao Leluhur. Santo Siazu berkata dengan penuh semangat. Jelas, dia menginginkan Tunderpool Kristal seperti sekawanan bebek. Su Fang menjawab dengan canggung, kamu baru saja mendengarnya. Pangeran muda dari suku Tensei sedang menyerang kelabang petir berkaki seribu bersama bawahannya. Dia ingin mengambil Kristal Tunderpool dari mereka. Itu terlalu berisiko. Kamu dan aku mungkin mati bersama. Kristal Tunderpool adalah satu-satunya kesempatanku untuk menjadi Dao Su. Jika kamu tidak ingin membantuku, aku sendiri yang harus mengambil risiko. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan Kristal Tunderpool. Tidak ada orang Dao Su di reruntuhan dewa. Yang terkuat adalah Dao Sein. Jika saya menggunakan lampu panjang umur, saya mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan Kristal Tunderpool. Namun, jika saya menggunakan lampu panjang umur untuk membunuh orang-orang Tensei itu, saya akan menyinggung orang-orang Tensei sepenuhnya. Identitas saya mungkin terungkap. Ditambah lagi, Anda berjanji akan bekerja untuk saya selama 10 juta tahun. Kamu belum melakukan apapun untukku. Mengapa saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan harta karun itu untuk Anda? Berat Su Fang, aku mohon padamu. Jika kamu membantuku mendapatkan Kristal Tunderpool, aku akan menjadi leluhur Dao. Setelah itu, aku akan berada di bawah kendalimu dan menelpon selama ribuan tahun. Tampaknya Kristal Tunderpool terlalu menggoda bagi Sagesu Ciesu. Dia justru merendahkan martabatnya sebagai seorang ahli untuk memohon pada Su Fang. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Tapi izinkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Jika itu terlalu berbahaya, aku tidak akan, tidak akan kehilangan nyawaku untukmu. Tentu saja. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Sagesu Ciesu, Su Fang meminta Yusue untuk merasakan aura Suan Zeng dan ahli asing tersebut. Kemudian, dia berteleportasi menuju kedalaman alam Tunderpool. Sepanjang jalan, semakin banyak material yang hancur muncul. Akhirnya, Su Fang tiba di sebuah negeri yang luas dan tak terbatas. Su Fang merasakan bahaya tersembunyi di benua material. Dia tidak berani berteleportasi sembarangan. Dia dengan hati-hati terbang melintasi benua material. Tidak lama setelah dia memasuki benua material, Su Fang bertemu dengan sekelompok kumbang abu-abu. Kumbang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk lautan kumbang. Itu mencakup area seluas 10.000 mil dan memancarkan aura mayat yang mengerikan. Begitu mereka merasakan aura Su Fang, lautan kumbang mengerumuni Su Fang. Su Fang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru lari. Namun, lautan kumbang mengejarnya. Su Fang langsung dikepung. Su Fang tidak punya pilihan selain melepaskan kumbang penelan surgawi. Kumbang penelan surgawi memancarkan aura ganas yang mengintimidasi lautan kumbang. Saat itulah Su Fang melarikan diri dari lautan kumbang. Sage Tsuchisiezu menjelaskan bahwa kumbang penelan surgawi telah bermutasi setelah melahap mayat orang-orang Rai Zegu. Bahkan para ahli Dauzu harus melarikan diri jika mereka melihatnya. Sepanjang jalan, Su Fang melihat reruntuhan istana. Pilar-pilar yang tersisa tingginya puluhan ribu kaki, seperti gunung raksasa yang mencapai langit. Sayangnya, reruntuhan yang tersisa telah dibersihkan oleh para ahli asing yang datang sebelumnya. Dia tidak dapat menemukan harta berharga apapun. Ketika dia terbang di atas rawa, sebuah tangan kerangka besar tiba-tiba terulur dari rawa. Tangan kerangka itu benar-benar menakjubkan. Ukurannya ratusan kaki, itu merobek kehampaan dan hampir membelenggu Su Fang. Itu adalah Sage Tsuchisiezu yang turun tangan dan melepaskan api jahat yang kuat yang memusir kerangka tangan itu. Saat itulah Su Fang berhasil melarikan diri. Ketika dia terbang di atas pegunungan, layar cahaya petir meletus dari pegunungan tanpa peringatan, membelenggu Su Fang di dalam. Kekuatan elemen petir sungguh menakjubkan. Bahkan pohon anggur raja darah penusuk surga milik Su Fang berubah menjadi abu oleh petir. Su Fang tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh Dharma yang hitamnya untuk melakukan teknik mistik pemurnian yang dia melepaskan kekuatan ilahi yang dapat mengendalikan energi paling kuat dan melarikan diri dari layar cahaya petir. Su Fang melewati benua material yang luas tanpa kecelakaan apapun. Tiba-tiba gelombang. Suara suci Sagesiezu dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Nak, aku menemukan sesuatu yang bagus di Istana Dao Sein Rakyat Tensei. Apakah kamu ingin melihatnya? Apa itu? Sesuatu yang bisa memejutkan Sagesuci Siesu pastilah sesuatu yang baik. Su Fang juga dipenuhi dengan antisipasi. Dia membalik tangan kanannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Rune ini disegel dengan kekuatan Dewa Waktu yang kuat. Itu diringkas oleh ahli Dao Zu yang kuat. Itu jelas bukan barang biasa. Rune ini disebut Rune Abadi Instan. Ini terkenal di kalangan orang-orang Tensei. Para ahli orang-orang Tensei memberikannya kepada para elit mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka. Rune Abadi Instan. Sagesuci Siesu terus menjelaskan. Apa itu Abadi Instan? Artinya dengan mengaktifkan jimat Rune, suatu momen akan menjadi abadi bagi musuh. Meski sedikit berlebihan, kekuatannya tak tertandingi. Setelah jimat diaktifkan, segala sesuatu di sekitarnya akan jatuh ke dalam keadaan abadi, tetapi kultifator yang mengaktifkan jimat Rune tidak akan terpengaruh. Pikirkan tentang itu. Bukankah Rune ini sangat kuat? Sangat kuat memang. Jika Dao Zu yang orang Tensei itu mengaktifkan Rune ini, aku akan berada dalam masalah besar. Tidak heran mereka adalah ras yang lebih tinggi dari kekacauan. Orang-orang Tensei memiliki kekuatan ilahi yang begitu kuat. Sepertinya aku harus berhati-hati saat berhadapan dengan orang Tensei. Rune Abadi Instan adalah harta karun yang digunakan untuk menyelamatkan hidupmu. Orang-orang Tensei yang kamu tekan mengira dia bisa berurusan denganmu. Tentu saja, dia tidak akan menggunakannya. Sekarang, aku beruntung. Dengan Rune ini, aku akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan Thunder Pole Crystal. Saya harap Rune ini berguna. Sage Tsuchisiezu juga dipenuhi dengan harapan. Dia sangat menginginkan Thunder Pole Crystal. Su Fang juga menantikannya. Petapa Tsuchisiezu telah menjadi seorang Dao Zu, jadi dia pasti akan menjadi seorang Dao Zu yang kuat. Kemudian, dia akan memiliki penolong yang kuat, dan keseluruhan kekuatannya akan meroket. Oleh karena itu, dia harus membantu Sage Tsuchisiezu mendapatkan Thunder Pole Crystal. Sekitar tiga hari kemudian, Su Fang tiba di pinggiran Ngarai yang besar. Suara gemuruh guntur terdengar dari dalam. Gempa susulan dari ledakan tersebut menyebabkan pegunungan di sekitarnya dan bahkan seluruh dunia material bergetar. Di sini, 3147. Su Fang berubah menjadi tanaman merambat berwarna merah darah dan mengebor ke dalam hutan di sebelah kanan. Pada saat yang sama, Avatar Suanhuang menggunakan kekuatan elemen kayunya untuk menyatu dengan tanaman merambat berwarna merah darah. Tanaman merambat berwarna merah darah bergerak melalui hutan lebat dan mencapai kedalaman gunung dalam waktu kurang dari 6 jam. Tanaman merambat berwarna merah darah memanjat pohon yang mengjulang tinggi di puncak tebing dan melihat ke bawah ke lembah di bawah. Su Fang dah kaget dengan apa yang dilihatnya. Di lembah luas di antara dua gunung, sesosok kepala raksasa tanpa tubuh melayang. Itu luar biasa besar, tingginya setidaknya 200 kaki. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi di lembah. Fitur wajah di kepala terlihat jelas dan hidup. Kulitnya hitam dan kasar secara tidak normal. Tepi dan sudutnya terlihat jelas seolah-olah telah dipahat. Di antara alis kepala ada pola petir yang dibentuk oleh jalinan pola dewa. Ini adalah tanda totem unik masyarakat Raisegu. Pakar orang Raisegu ini sudah meninggal entah sudah berapa lama. Hanya kepalanya yang utuh, tapi masih memancarkan aura mendominasi yang tiada taraf. Su Fang mau tidak mau merasa hormat. Saint Sovereign Siezu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketika ahli orang Raisegu ini masih hidup, setidaknya dia adalah ahli puncak dausu. Dia dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan petir dan bahkan memiliki kekuatan untuk melawan ahli abadi. Beberapa ribu kaki dari kepala, lebih dari 100 ribu pembudidaya ras asing melayang di udara. Ada juga kultifator manusia yang ikut campur. Para pembudidaya ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok terbesar adalah suku Tensei. Jumlahnya lebih dari 50 ribu. Ada juga kultifator dari ras lain, termasuk 12 ras besar yang menginvasi dunia manusia. Hmm. Ini sebenarnya adalah para penggarap dari ras pohon surgawi. Su Fang merasakan aura serupa dari pakar ras pohon surgawi, ibu pohon berharga, dan terkejut. Dewi Luo dibawa pergi oleh ibu pohon berharga. Su Fang berencana untuk pergi ke perlombaan pohon surgawi setelah reruntuhan dewa selesai. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Jika ada kesempatan, saya akan menangkap beberapa penggarap perlombaan pohon surgawi dan bertanya kepada mereka tentang situasi dewi saat ini dalam perlombaan pohon surgawi. Su Fang memutuskan. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke arah menara terapung yang dikelilingi oleh banyak orang Tensei seperti raja. Balkonnya tampak seperti diukir dari batu giok putih. Itu adalah suan bau tingkat raja tingkat puncak. Seorang pemuda Tensei berdiri di balkon. Dia baru berusia 16 tahun dan mengenakan mahkota perak di kepalanya dan jubah perak di tubuhnya. Dia sangat tampan seperti seorang wanita dan memancarkan aura mulia. Aura pemuda itu sangat kuat. Di usia yang begitu muda, dia sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa dari alam dao void atas. Terlihat betapa menakjubkannya bakat kultivasinya. Lebih dari selusin orang Tensei berdiri di belakang pemuda itu. Yang paling lemah di antara mereka adalah Divine Saint tingkat menengah. Ada tiga orang suci tingkat puncak di antara mereka. Mereka setara dengan Saint Lord Siesu, yang berada di puncaknya. Pakar seperti itu berdiri di belakang pemuda seperti seorang pengikut. Pemuda dari suku Tensei ini memiliki identitas yang mengesankan. Dia secara alami adalah pangeran muda Zonuo yang disebutkan oleh orang-orang Tensei sebelumnya. Dari sekeliling kepala raksasa itu, suara guntur yang mengejutkan terus bergema. Lebih dari seribu pembudidaya manusia menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengeksekusi kemampuan dan harta karun mereka untuk melawan monster raksasa mirip kelabang yang seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat. Monster kelabang akan keluar dari lubang hidung kepala dan kemudian keluar dari mata kepala. Ia terus mengeluarkan guntur. Kekuatan serangannya benar-benar menakjubkan, hampir mencapai batas alam suci-suci. Selain itu, kelabang dapat menggunakan kepalanya untuk menyembunyikan tubuhnya dan menetralisir serangan para pembudidaya manusia. Lebih dari seribu manusia pembudidaya sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap kelabang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghabiskan kekuatannya. Beberapa dari para kultifator manusia berasal dari lima ras ilahi sementara yang lain berasal dari alam ilahi lainnya di dunia manusia. Mereka telah ditangkap oleh ras asing sebagai budak dan sekarang digunakan sebagai umpan meriam untuk menyerang monster kelabang. Para pembudidaya ras asing menyaksikan dari pinggiran seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Mereka sepenuhnya memperlakukan manusia pembudidaya dan monster kelabang sebagai mainan. Retakan. Tiba-tiba, monster kelabang itu keluar dari mulut kepala raksasa itu dan mengeluarkan petir yang dahsyat. Dalam sekejap, lebih dari seribu manusia pembudidaya terlempar dan lebih dari seratus di antaranya berubah menjadi abu di tempat. Hampir semuanya terluka. Manusia benar-benar sekelompok sampah. Seorang ahli di belakang pangeran muda orang Tensei mendengus dengan nada menghina. Dia kemudian melambaikan tangannya dan ratusan petani manusia menyerbu keluar. Ratusan kultifator manusia juga keluar dari dua belas ras ilahi, sehingga totalnya berjumlah seribu orang. Mereka menyerang monster kelabang itu lagi. Pembudidaya manusia sebenarnya diperlakukan seperti ini oleh ras asing. Sungguh penuh kebencian. Hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas dan jahat. Si Ezu juga merasa sedih. Su Fang, sepertinya aku tidak bernasib sama dengan permata Thunder Pool. Tidak mungkin mengambil permata Thunder Pool dari begitu banyak ahli. Sama sekali tidak mungkin. Su Fang tidak mau menyerah. Mari kita tunggu dan lihat. Mungkin ada peluang. Orang-orang Tensei dan ras asing lainnya terus mengirimkan pembudidaya manusia untuk menyerang monster kelabang. Pada akhirnya, seorang Dao Sein dari Klan Li mengambil kesempatan itu untuk menggunakan paku berwarna merah darah untuk menusuk kepala monster kelabang itu. Su Fang telah melihat Dao Sein dari Klan Li ketika dia menjadi yang terpilih di Jiuksuan. Su Fang juga sangat familiar dengan paku yang dia gunakan. Itu adalah paku penghancur surga yang digunakan Li Zhan saat dia bertarung melawan keajaiban Klan Li. Kekuatan monster kelabang sungguh mengejutkan. Ia juga sangat tangguh. Bahkan setelah terluka para oleh paku penghancur surga, ia masih sangat ganas. Ia keluar dari kepalanya dan melambaikan cakarnya, mencabik-cabik ratusan petani. Setelah menangkis serangan para pembudidaya manusia, monster kelabang ingin kembali ke kepalanya lagi. Namun, seorang ketua dari suku Tensei menyerang dan menggunakan Dao Waktu yang agung. Dia langsung muncul di depan kepala dan menghalangi jalan monster kelabang itu, membuatnya terbang. Sudah waktunya aku berlatih. Baru pada saat itulah pangeran muda dari orang Tensei terbang menuju monster kelabang di bawah perlindungan tiga orang Tensei. Ternyata tujuan kehilangan begitu banyak manusia pembudidaya adalah untuk menguras kekuatan monster kelabang tersebut agar pangeran muda suku Tensei bisa berlatih. Ini adalah murid dari ras asing yang kuat. Dia tidak hanya mendapat perlindungan dari banyak pembudidaya yang kuat, dia juga memiliki budak untuk membantunya menghabiskan kekuatan monster itu. Kemudian, dia bisa membunuh monster itu. Su Fang mencibir. Petapa suci Siesu berkata di istana Dao Su Fang, dia dilahirkan dengan kehidupan yang baik. Bagaimana mungkin kamu tidak yakin, pangeran muda bangsa Tensei memiliki apa yang dimilikinya sejak ia dilahirkan. Bahkan jika Anda bekerja keras selama 10 masa kehidupan, itu akan sia-sia. Bagaimana Anda tidak yakin, penggarap harus menghadapi segala macam bahaya dan melampaui semua puncak. Bahkan jika pangeran muda dari orang-orang Tensei menjadi abadi di masa depan, apa yang menarik dari hidupnya? Apa perbedaan antara dia dan babi? Apa yang kamu katakan masuk akal? Menurutku, pangeran muda orang Tensei adalah babi gemuk yang dipelihara oleh orang Tensei. Saat Su Fang dan sage suci Siesu sedang mendiskusikan pangeran muda dari orang-orang Tensei, pangeran muda itu sudah mulai bertarung dengan kelabang guntur berkaki seribu. Kesaktian pangeran muda itu memang luar biasa. Meskipun dia hanya berada di tahap Dao Void, dia tidak lebih lemah dari Dao Sein biasa ketika dia menggunakan kemampuan ilahi tertingginya. Saat pangeran muda bertarung dengan kelabang guntur berkaki seribu, seorang kultifator ras asing yang kuat memegang slip biok dan mencatat seluruh prosesnya. Su Fang bertanya pada sage suci Siesu dengan bingung, apa yang sedang dilakukan pangeran muda? Kelabang guntur berkaki seribu bukanlah monster biasa. Membunuhnya sudah cukup untuk pamer dan menjadi terkenal di kalangan jenius dari berbagai ras. Ia juga dapat meningkatkan status seseorang di kalangan Tensei. Kata-kata sage suci Siesu membuat Su Fang tertawa tanpa sadar. Setelah itu, Su Fang merenung dan menyimpulkan. Akhirnya, dia mengambil keputusan yang sangat berani. Dia menggunakan benang karma penghubung kehidupan untuk mengendalikan orang suci Dao Orang Hu dan bersembunyi di istana Dao milik kultifator yang kuat ini. Kemudian, dia perlahan-lahan terbang dari tebing ke belakang orang-orang Tensei dan menyatu dengan para penggarap lima suku ilahi. Perhatian semua orang tertuju pada pangeran muda suku Tensei. Meskipun para penggarap dari lima suku ilahi memperhatikan kembalinya orang-orang Hu, Dao Sein, mereka tidak menanyakannya. Pangeran muda suku Tensei bertarung dengan kelabang guntur berkaki seribu selama lebih dari dua jam. Meskipun kelabang guntur berkaki seribu sangat kuat, sebagian besar kekuatannya telah habis oleh budak manusia. Apalagi ia terluka parah. Tentu saja, itu bukan tandingan pangeran muda dan pada akhirnya dibunuh olehnya. Pangeran muda komando, ditemani oleh beberapa tokoh kuat dari ras abadi, perlahan-lahan terbang kembali ke balkon. Para pembudidaya orang Tensei semuanya bersorak keras, memuji pangeran muda karena tak terkalahkan. Bahkan para penggarap suku ilahi lainnya memujinya dengan keras. Pangeran muda kerajaan melambaikan tangannya, dan gelombang pujian di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Dia berkata, biarkan budak manusia masuk dan mengambil harta karun itu. Selain permata kolam guntur, jangan mengambil apapun. Biarkan ras lain memilikinya. Salah satu orang Tensei segera mengirim pesan ke Suan Zeng. Kirim seratus orang ke kepala orang Rai Segu. Ingat, pangeran muda menginginkan permata kolam guntur. Kamu harus mendapatkannya. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Suan Zeng buru-buru mengatur para penggarap lima suku ilahi. Meski tidak ada bahaya di kepala orang Rai Segu, dia tetap menginstruksikan mereka dengan hati-hati. Suosh, suosh, suosh. Seratus penggarap dari lima suku ilahi terbang menuju kepala dari belakang. Sufang mengendalikan orang Hu Dao Sein dan memasuki kelompok sebelum kultifator orang Hu lainnya. Penggarap orang Hu itu melihat bahwa ia adalah seorang penggarap yang kuat di sukunya. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Suan Zeng juga memperhatikan orang-orang Hu Dao Sein yang dikendalikan oleh Sufang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia ingat bahwa kultifator orang Hu diatur untuk memasuki reruntuhan dewa di luar gerbang surgawi. Agak aneh baginya muncul di sini sekarang. Namun, Suan Zeng tidak bisa bertanya di depan begitu banyak orang Tensei. Selain itu, tidak akan terjadi apa-apa di depan begitu banyak pembudidaya ras asing. Tentu saja, tidak perlu bertanya. 3.148 Seratus manusia pembudidaya dari lima suku dewa memasuki tengkorak melalui rongga matanya. Kekuatan yang mengejutkan memutar ruang di sekitar mereka, dan seolah-olah mereka telah memasuki dunia ilusi. Sufang berada di dalam istana Dao Orang Suci Dao Rakyat Hu, jadi dia bisa dengan jelas merasakan apa yang terjadi di luar. Sufang mengira kepalanya sudah lama mati dan bagian dalam kepalanya hanyalah ruang seperti gua. Dia tidak menyangka meskipun kepala suku Rai Zegu sudah lama meninggal, namun kekuatannya masih begitu. Siapa yang tahu berapa tahun telah berlalu, tapi masih ada istana Dao dan penghalang di dalam kepala. Istana Dao masyarakat Rai Zegu seperti dunia petir yang dipenuhi aura Dao petir yang memejutkan. Bayangan petir melayang di mana-mana. Mereka adalah sisa kehendak dan kekuatan Dharma masyarakat Rai Zegu setelah mereka meninggal. Meskipun mereka tidak memiliki kesadaran diri, mereka masih sangat kuat dan aktif membunuh seluruh kehidupan di luar. Seratus biksu dari lima ras dewa masih dikejutkan oleh dunia petir. Karena lengah, lebih dari sepuluh biksu diserang oleh kehendak dan meninggal atau terluka parah. Chi, chi, chi. Seorang Dao Sein melepaskan seratus ribu kehendak dan kehendak yang sangat tajam, merobek-robek kehendak yang mengalir ke arahnya. Itu adalah Dao Sein yang kuat dari Rasli. Sebarkan dan cari kristal leais. Jika kamu menemukan kehendak yang kuat, cobalah untuk menghindarinya. Jangan terlibat dengannya. Fokuslah untuk menemukan kristal leais. Pangeran muda Zou Nuo pasti akan memberi hadiah kepada siapapun yang menemukan kristal leais. Dao Sein dari Raslim Raung, dan para biksu dari lima ras dewa segera berpencar ke segala arah untuk mencari kristal leais. Sufang, nak, kristal leais ada di bagian terdalam istana Dao orang-orang Rai Segu. Cepat ambil. Suara gembira Sein Soferen Siezu datang dari istana Dao Sufang. Setelah melihat begitu banyak raceh master asing, Sein Soferen Siezu tidak memiliki banyak harapan terhadap kristal leais. Siapa yang menyangka ini adalah kesempatan yang diberkati Tuhan? Bagaimana mungkin Sein Soferen Siezu tidak bersemangat ketika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal leais? Sein Soferen Siezu, bagaimana kamu tahu di mana kristal leais berada? Sufang bertanya dengan heran. Huff, aku sudah lama menginginkan kristal kilau guntur. Ini terkait dengan kemajuanku, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya sebelumnya? Kristal kolam petir adalah sumber kekuatan rakyat Rai Segu, jadi secara alami terletak di bagian terdalam istana Dao. Sufang tidak ragu-ragu dan segera mengirimkan pesan kepada orang Hu Dao Sein. Orang Hu Dao Sein terbang menuju kedalaman istana Dao. Belenggu yang ada di dalam istana Holy Z benar-benar menakutkan. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan pemboman kekuatan petir yang mengerikan, dan juga akan ada pemikiran yang muncul setelah mendengar berita tersebut. Orang Hu, orang Suci Dao menggunakan semua keterampilan mereka dan tidak peduli dengan luka mereka. Setelah enam jam, mereka akhirnya sampai di bagian terdalam istana Dao Orang Rai Segu. Di bagian terdalam istana Dao, terdapat genangan guntur berukuran ribuan kaki. Di dalamnya, guntur dan kilat melonjak dan bergemuruh. Di tengah Lightning Pool, ada batu biru seukuran kepalan tangan yang melayang di udara, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Penguasa Suci Siesu, apakah itu Kristal Thunder Pool? Benar, itu Kristal Thunder Pool. Alice Sufang berkerut ketika dia mendengar konfirmasi dari penguasa Suci Siesu. Orang Hu Dao Sein tidak akan pernah bisa melewati Lightning Pool dan mendapatkan Thunder Pool Kristal. Bahkan jika Sufang sendiri yang menyerang, dia mungkin akan terluka parah, apalagi orang Suci Dao Orang Hu yang dikendalikan oleh Sufang. Lightning Pool benar-benar terlalu menakutkan. Yang Mulia Siesu, apakah Anda yakin bisa memasuki Lightning Pool dan mendapatkan Thunder Pool Kristal? Mustahil, api jahat biru milikku dapat dilawan dengan sempurna oleh kekuatan petir. Aku mungkin akan terbunuh bahkan sebelum aku bisa mendekati Kristal Thunder Pool. Karena Kristal Thunder Pool dapat melawan api jahatmu, mengapa itu dapat membantumu menjadi seorang dausu? Air bisa membawa perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Apa kamu tidak mengerti? Pemuasa Suci Siesu sangat cemas karena ia tidak bisa mendapatkan Kristal Thunder Pool setelah melalui begitu banyak kesulitan untuk menemukannya. Dia mendesak Sufang, nak, kamu punya begitu banyak trik ampuh. Cepat dan pikirkan sesuatu untukku. Biarkan aku berpikir, Sufang berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Bagaimana aku bisa melupakan harta karun itu? Tidak ada gunanya. Semua harta karun yang mendalam tidak ada gunanya. Bahkan jika itu adalah harta karun mendalam tingkat raja, itu masih akan diubah menjadi potongan-potongan oleh kekuatan kolam petir. Penguasa Suci Siesu, apakah kamu sudah melupakan harta karun yang digunakan oleh Dewa Sepuluh Arah untuk menahanmu? Rantai kunci kekacauan primal. Penguasa Suci Siesu membeku. Kemudian, dia terkejut sekaligus senang. Itu benar. Tidak ada yang bisa merusak rantai kunci kekacauan primal selain aura kekacauan prima. Keberuntungan. Aku tidak berpikir bahwa aku akan seberuntung itu. Rantai kunci kekacauan prima yang digunakan oleh penguasa Sepuluh Arah Ilahi untuk menahanku menjadi kuncinya. Untuk mendapatkan harta karun itu. Ketika Sufang menyelamatkan Holy Soferensiezu dari kedalaman ekstrim Chilmaze, dia melelekan rantai kunci primal chaos dengan primal chaos aura miliknya. Dia merasa itu tidak ada gunanya dan akan sia-sia jika dibuang, jadi dia menyimpannya di ring penyimpanannya. Dia tidak berpikir itu akan berguna sekarang. Orang Hu melambaikan tangannya dan memanggil rantai yang melesat ke arah kolam petir seperti ular. Itu adalah rantai kunci primal chaos. Gemuruh. Sambaran petir menghantam rantai kunci primal chaos, menyebabkannya bergetar. Namun, sambaran petir yang dapat melukai parah seorang Divine Sein Puncak tidak dapat merusak rantai kunci primal chaos sama sekali. Rantai kunci primal chaos terbang ke tengah lightning pool tanpa kerusakan apapun. Itu melilit kristal thunder pool dan kemudian terbang menuju orang suci-suci orang Hu. Melihat kristal thunder pool ada di tangannya, Su Fang sangat gembira. Pemuasa suci Sia Zhu sangat gembira hingga dia tertawa aneh. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Saat rantai kunci primal chaos menyapu kristal thunder pool keluar dari lightning pool, sebuah tangan raksasa yang dibentuk oleh pikiran tiba-tiba muncul dari samping tanpa peringatan apapun. Ia mengambil kristal thunder pool dan menyegelnya sebelum terbang ke tangan seorang kultifator. Itu adalah Li Klan Dao Sein. Dia tidak berpikir bahwa Li Klan Dao Sein akan mengganggu dan mencuri kristal thunder pool. Setelah kehilangan kristal thunder pool, petir di lightning pool dengan cepat mulai runtuh. Seluruh istana Dao mulai bergetar hebat dan kemudian mulai runtuh lapis demi lapis. Li Zhao, akulah yang mendapatkan kristal thunder pool. Beraninya kamu mencurinya. Orang Hu Dao Sein berteriak dengan dingin. Li Klan Dao Sein bernama Li Zhao tersenyum canggung. Kita semua bekerja untuk Pangeran Muda Zou Nuo. Tak satupun dari kita bisa mendapatkan kristal thunder pool. Pada akhirnya kita harus memberikannya kepada Pangeran Muda. Saya hanya membantu Anda memberikannya kepada Pangeran Muda. Kapan saatnya tiba, kamu akan diberi imbalan. Guru Suci Siezu merahum marah di istana Dao Sufang. Sufang, keluarkan aku. Biarkan aku menghancurkan kultifator manusia ini. Sufang menjawab, lakukan sesukamu. Tetapi kamu harus mengakhiri ini secepatnya. Kamu tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Jika tidak, bahkan jika kamu mendapatkan kristal thunder pool, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaran begitu banyak orang. Kultifator yang kuat di luar. Kamu hanyalah Dao Sein tingkat menengah. Berapa banyak yang dapat kamu lakukan padaku? Santo Guru Siezu mendengus dengan nada menghina. Liklan Dao Sein menyimpan kristal thunder pool dan hendak meninggalkan istana Dao Rakyat Rai Segu untuk meminta pujian dari Pangeran Muda Rakyat Tensei. Sedikit yang dia tahu gelombang. Api jahat tiba-tiba keluar dari mata Dao Sein orangku. Itu langsung menenggelamkan Liklan Dao Sein. Kamu, kamu berani menyerangku. Para penggarap rakyatku tidak pernah mengendalikan api jahat seperti itu. Bahkan aku tidak dapat menahannya. Liklan Dao Sein berseru tak percaya. Lalu, dia menjerit kesakitan. Sein Master Siezu adalah seorang kultifator kuat di puncak Dao Sein. Liklan Dao Sein Lizau hanya berada di tingkat menengah Dao Sein. Dia tidak bisa menahan api jahat Guru Suci Siezu sama sekali. Dia dengan cepat berubah menjadi abu. Dengan suara mendesing, api jahat membungkus kristal thunder pool dan harta karun yang belum terbakar. Itu tersedot ke dalam istana Dao dari mata orang Suci Dao orang Hu. Kemudian, Guru Suci Siezu menyimpannya. Saya mendapatkan kristal thunder pool. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kultifator Dao Su. Hahaha, Sein Master Siezu tertawa liar. Huh, Guru Suci Siezu, jangan terlalu senang. Cara melarikan diri adalah hal yang paling penting. Jika kita tidak melakukannya dengan baik, kita semua akan ditekan oleh para penggarap kuat dari ras lain. Su Fang tidak ragu-ragu menuangkan air dingin ke Sein Master Siezu. Kamu sangat licik. Kamu pasti punya cara untuk melarikan diri. Aku serahkan segalanya padamu. Aku tidak khawatir. Santo Guru Siezu terkekeh. Licik. Itu disebut kebijaksanaan. Su Fang mendemus dan menyuruh orang-orang Hu Dao Sein untuk segera pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin kultifator dari lima ras dewa terbang mendekat. Tuan Li Zhao dari Ras Li telah mendapatkan kristal thunder pool. Tempat ini akan runtuh. Cepat pergi. Orang Hu, Dao Sein, berteriak pada para pembudidaya itu. Banyak kultifator mendengar bahwa Li Rache Dao Sein telah mendapatkan thunder pool kristal. Ada yang kecewa, ada pula yang terkejut dan senang. Tentu saja, para pembudidaya Ras Li terkejut. Ras Li telah mendapatkan kristal thunder pool dan memenangkan hati Raja Muda Rakyat Tensei. Perlombaan Li secara alami akan mendapat manfaat besar. Mereka yang kecewa adalah para penggarap dari empat ras dewa lainnya. Para penggarap berbalik dan terbang menuju dinding istana Dao. Orang Hu Dao Sein tiba-tiba mengirim pesan kepada seorang pria paruh baya dengan alis kuning. Ikuti aku keluar. Pria paruh baya dengan alis kuning tidak mengerti, tapi dia harus mengikuti perintah Orang Hu Dao Sein. Orang Hu Dao Sein bersamanya. Chi. Sebuah benang tak terlihat keluar dari mata Raja Dao Sein dan mendarat di kepala kultifator Raja yang memiliki alis kuning. Kehidupan menarik garis karma. Garis karma penarik kehidupan Su Fanglah yang secara langsung mengendalikan nasib orang-orang Hu. Saat ini, istana Dao masyarakat Rai Segu mulai runtuh. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Banyak petani yang takut terluka dan hanya peduli untuk melarikan diri. Tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di belakang mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Fang terbang keluar dari istana Dao Orang Suci Dao Orang Hu dan tersedot ke dalam tubuh Orang Hu. Ledakan. 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 Istana Dao Orang Rai Segu runtuh. Semua manusia kultifator memuntahkan darah dari getaran tersebut. Kekuatan mengerikan dari runtuhnya istana Dao menyapu kepala raksasa itu. Apakah kamu mendapatkan Thunder Pool Crystal? Di gedung yang jauh, seorang penggarap Tensei bertanya dengan keras. Tuan Li Zhao dari Rasku mendapatkan kristal Thunder Pool. Seorang kultifator ras Li berteriak dengan penuh semangat. 3.149 Para penggarap manusia terbang ke belakang para penggarap ras asing dan kembali ke penggarap lima suku dewa. Para penggarap klan manusia yang tersisa memandang para penggarap klan Li dengan rasa iri di mata mereka. Beberapa petani juga datang untuk memberi selamat kepada mereka. Para penggarap suku Li sangat gembira dan bangga. Di mana Li Zhao? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Setelah kepala suku Rai Zegu tenang, Li Zhao masih belum terlihat. Dia juga tidak bisa merasakan aura kristal Rai Zegu. Seorang kultifator Tensei berteriak dengan dingin. Semua orang saling memandang. Sepertinya ada yang tidak beres. Pada saat ini, kultifator Dao Sein orang Hu yang dikendalikan oleh Su Fang tiba-tiba berteleportasi ke arah tebing. Para pembudidaya ras asing terkejut tetapi segera mengerti. Pembudidaya manusia itu membunuh Li Zhao dan mencuri kristal Rai Zegu. Boom-boom-boom. Lebih dari sepuluh ras asing Dao Seins menyerang pada saat yang bersamaan. Orang Hu Dao Sein yang baru saja berteleportasi segera terjebak dalam aliran waktu dan tidak bisa bergerak. Kemudian, dia hancur berkeping-keping oleh serangan kuat itu. Tidak, orang ini tidak memiliki kristal Rai Zegu. Seorang kultifator orang Tensei mencari harta karun orang Hu Dao Sein yang tersebar. Bagaimana dia bisa menemukan kristal Rai Zegu? Pembudidaya manusia, kamu cukup berani. Kamu bahkan berani mencuri hartaku. Pangeran muda dari orang-orang Tensei memandangi para pembudidaya manusia dan berkata dengan dingin. Semua kultifator dari lima klan dewa agung gemetar. Jika mereka membuat marah pangeran kerajaan muda dari ras abadi, semua manusia kultifator dari lima klan dewa besar akan hancur, apalagi mereka. Para penggarap suku Li yang sombong beberapa saat yang lalu, termasuk para penggarap suku Hu, semuanya jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Suan Zeng segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berseru. Tidak, ada satu orang yang hilang. Dia membiarkan orang Hu Dao Sein melarikan diri untuk mengalihkan perhatian semua orang. Sementara itu, dia membiarkan kultifator orang Hu Beralis Kuning mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak kabur jauh. Sebaliknya, dia memasuki pegunungan di sebelah kanan. Dengan banyaknya ahli di sekitarnya, dia tidak dapat melarikan diri jauh bahkan jika dia menginginkannya. Bagaimana bisa begitu mudah mencuri harta karun pangeran muda kerajaan? Aku akan menyeretmu keluar dan memulitimu hidup-hidup. Salah satu orang Tensei di belakang pangeran muda mendengus dingin. Tiba-tiba, tanda dewa di dahinya bersinar, dan seratus ribu pikiran muncul dari dahinya. Pikiran itu berubah menjadi kompas hijau, berputar di atas ngarai berlawanan arah jarum jam, meletus dengan kekuatan waktu yang mencengangkan. Kekuatan ilahi sungguh menakjubkan. Itu menyelimuti ngarai dan sekitarnya 50 ribu kilometer. Waktu langsung mengalir terbalik di area ini. Bahkan hal-hal yang telah terjadi sebelumnya pun terbalik. Kultifator orang Hualis Kuning, yang nasibnya dikendalikan oleh Su Fang, dipaksa keluar dari pegunungan oleh kekuatan yang tak tertahankan dan kembali ke keadaan semula sebelum memasuki pegunungan. Seni waktu orang Tensei sebenarnya sangat menakutkan. Hal ini tidak hanya membuat waktu mengalir mundur, tetapi juga membalikkan semua yang telah terjadi sebelumnya. Selain beberapa orang Tensei, semua ras asing dan manusia kultifator terkejut. Mereka memandang orang-orang Tensei tua dengan rasa hormat di mata mereka. Namun, jelas sekali bahwa lelaki tua itu telah menggunakan banyak energi untuk mengeksekusi seni yang menantang surga. Auranya melemah, dan rambut putih di kepalanya kehilangan kilaunya. Tangkap dia! Orang tua dari ras surgawi Eon berteriak. Suara mendesing! Suara mendesing! Tiga orang Tensei, Dao Sains dan Suan Zheng menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka memadatkan pikiran mereka ke dalam rantai dan sangkar, mencoba membelenggu penggarap orang Hu yang memiliki alis kuning. Tiba-tiba gelombang. Kultifator orang Hu mengeluarkan jimat Rune. Oh tidak, itu adalah Rune Instan Abadi. Cahaya ilahi orang-orang Tensei tua berubah seketika. Namun, sudah terlambat untuk menghentikannya. Bahkan jika dia bisa, akan sulit bagi orang-orang Tensei tua untuk menghentikannya mengingat kekuatannya. Bagaimanapun, Rune Instan Abadi diringkas oleh seorang kultifator Dao Su yang kuat. Tidak ada yang bisa menolak kekuatan jimat Rune kecuali itu adalah Dao Su. Suara mendesing gelombang. Seperti angin sepoi-sepoi, segala sesuatu dinarai menjadi hening. Tidak ada yang bisa bergerak. Termasuk para orang suci Dao Puncak itu, ratusan ribu ras asing dan pembudidaya manusia, tubuh, pikiran, dan pikiran mereka semuanya jatuh ke dalam keadaan hening yang mengerikan. Seolah-olah mereka akan tetap dalam keadaan ini selamanya. Satu-satunya yang bisa bergerak adalah penggarap orang Hu yang memiliki alis kuning. Dia dengan tenang terbang keluar dari ngarai dan berteleportasi. Setelah sekian lama, ngarai akhirnya pulih dari keadaan hening. Pangeran muda komando dari orang-orang Tensei mengeluarkan suara gemuruh yang dipenuhi amarah. Tangkap dia. Bahkan jika kamu harus mencari di seluruh reruntuhan dewa, kamu harus menangkap manusia penggarap itu hidup-hidup. Kemudian, dia melihat ke arah Suan Zheng dan berkata dengan dingin, jika Anda tidak dapat menangkap kultifator manusia itu, semua kultifator manusia, termasuk Anda, akan mati. Sebagai pangeran muda komando dari orang-orang Tensei, permata kolam guntur bukanlah harta yang sangat berharga. Namun, kali ini sangat memalukan. Ada begitu banyak kultifator kuat, namun seorang kultifator manusia mencuri permata kolam guntur miliknya dan mempermainkannya seperti monyet. Jika berita ini menyebar, bukankah dia, pangeran muda komandan Tensei, akan menjadi bahan lelucon di kalangan ras asing. Jangan khawatir, pangeran muda komando. Saya akan menangkap penggarap orang Hu itu hidup-hidup dan mengirimkannya kepada Anda untuk dihukum. Suan Zheng menangkupkan tinjunya ke arah pangeran muda komando dan berteleportasi keluar dari ngarai. Beberapa orang Tensei dan manusia kultifator juga mengejarnya. Di bawah kendali pikiran Sufang, kultifator orang Hu yang memiliki alis kuning terus berteleportasi. Ada beberapa kali dia hampir berteleportasi ke tempat berbahaya. Sufang baru keluar dari istana Dao ketika kultifator orang Hu yang memiliki alis kuning hampir kehabisan tenaga. Kemudian, dia memerintahkan para penggarap orang Hu untuk berteleportasi ke arah yang berbeda. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan terus menuju kedalaman reruntuhan dewa dalam bentuk tanaman anggur Raja Darah Penusup Langit. Sepuluh hari kemudian, Sufang sampai di tepi kawah besar yang tampak seperti lubang pembuangan. Melihat tidak ada pembudidaya pohon surgawi yang mengejarnya, Sufang akhirnya berhenti dan menelan pil untuk pulih. Seorang penggarap masyarakat Rai Zegu mungkin telah meninggal di kawah ini. Mayatnya masih terbakar, dan api mayat terus membubung. Mayat Ki memenuhi langit. Nak, Sufang, keluarkan aku, kata santo penguasa Siesu. Sufang membiarkan Saint Soverein Siesu keluar dari istana Dao. Saint Soverein Siesu, Thunder Pool Crystal itu benar-benar dapat membantumu menjadi seorang Dao Su. Saint Soverein Siesu berkata dengan yakin, setidaknya 80 persen. Peluang 80 persen untuk berhasil menjadi Dao Su sudah cukup tinggi. Saint Soverein Siesu tersenyum lebar hingga mulutnya pecah-pecah. Sufang, nak, kamu benar-benar beruntung. Aku beruntung bisa bersamamu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu bahkan bisa mendapatkan harta karun tiada taraf seperti kristal Thunder Pool. Sufang juga sangat senang. Setelah Saint Soverein Siesu menjadi Dao Su, tentu saja itu adalah kabar baik bagi Sufang. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kali ini, dia telah mengambil kristal Thunder Pool dari bawah hidung lebih dari 100 ribu pembudidaya asing. Dia hanya kehilangan jimat Rune yang kuat dan beberapa umur, yang membuat hati Sufang sakit. Dia bisa dengan cepat memulihkan umurnya yang hilang. Rune keabadian instan itu adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Tapi ada baiknya dia menggunakannya. Dia tidak akan berani menggunakannya di masa depan. Jika dia diburu oleh orang-orang Tensei, itu akan menjadi bencana. Saint Soverein Siesu memandangi api mayat yang berkobar di lubang yang dalam dengan kegembiraan di matanya. Dia berkata dengan pasti, Nak, Sufang, aku berencana menjadi seorang Dao Su di sini. Sufang terkejut. Di sini, di reruntuhan dewa. Itu benar. Kebakaran mayat ini juga bagus untuk kemajuanku. Selain itu, aku tidak akan diganggu ketika aku maju dalam kebakaran mayat. Jangan bilang kamu khawatir aku akan mengingkari janjiku begitu aku menjadi Dao Su. Sufang terkekeh, Jika kamu memiliki pemikiran seperti itu, hati Daomu tidak akan murni, dan kamu tidak akan dapat melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin bagimu untuk menjadi leluhur Dao. Mengapa aku harus mengkhawatirkanmu? Mata Santo Soverein Siesu bersinar dengan cahaya aneh. Dia menghela nafas. Kamu berbeda dari kultifator manusia manapun yang pernah kulihat. Bahkan aku harus mengagumimu. Dia tidak tahu bahwa Sufang begitu memercayainya bukan karena dia memercayainya, tetapi karena Sufang tidak takut dia mengingkari perkataannya. Sein Soverein Siesu telah melahap banyak kekuatan jiwa murni dari lampu panjang umur. Jika dia benar-benar berani menarik kembali kata-katanya, Sufang dapat menggunakan lampu panjang umur untuk mengendalikan jiwanya dan membuatnya patuh. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Jangan khawatir. Meskipun saya adalah ras asing yang jahat yang kalian sebut sebagai para kultifator manusia, saya bukanlah orang yang tidak tahu malu yang tidak menepati janji saya. Saya pasti akan memenuhi janji saya. Berjanji padamu, setelah aku berhasil dalam kemajuanku, aku akan pergi dan mencarimu secara langsung. Kalau begitu, kamu sendirian. Aku masih harus pergi ke kedalaman reruntuhan dewa. Sufang mengeluarkan cincin penyimpanan dan menerbangkannya ke Sein Soverein Siesu, lalu pergi karena malu. Sein Soverein Siesu tidak menyangka Sufang akan berterus terang. Dia terkejut, tetapi ketika dia merasakan sumber daya di ring penyimpanan, kesan dan kekagumannya terhadap Sufang meningkat. Sufang berkelana ke kedalaman reruntuhan ketuhanan sendirian. Sepanjang jalan, dia menghadapi lebih banyak bahaya. Dengan kekuatan Sufang, dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Sufang akhirnya mengerti mengapa para pembudidaya asing yang memasuki alam Tanderloh untuk mencari harta karun tidak berpisah dan pergi ke kedalaman. Sebaliknya, mereka bekerja sama. Semakin dekat seseorang keintir reruntuhan dewa, semakin berbahaya. Hanya dengan bekerja sama mereka dapat memastikan bahwa lebih sedikit orang yang meninggal. Sekitar tiga tahun kemudian, Sufang secara bertahap sampai di inti reruntuhan dewa. Sepanjang jalan, dia melihat semakin banyak tembok yang rusak. Bangunan masyarakat Rai Zegu ribuan kali lebih tinggi dan megah dibandingkan bangunan umat manusia. Mereka agung dan kasar. Sayangnya, meskipun ada harta karun yang kuat di gedung-gedung yang rusak itu, harta itu akan hancur seiring berjalannya waktu. Sufang tidak ingin membuang waktu, jadi dia tidak tinggal lama di reruntuhan. 3150 Istana itu diselimuti petir dan memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Sulit untuk melihat seluruh istana dan sekitarnya. Meskipun dia hanya bisa melihat garis luar istana, dia bisa merasakan keagungan, keagungan, dan ukurannya yang tiada taraf. Itu terlalu besar. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi. Dikelilingi oleh petir, tampak misterius dan tak terduga. Penguasa sepuluh arah itu dikejar oleh guru dan melarikan diri ke istana ini. Dia mungkin mengendalikan pembatasan di dalam istana. Bahkan guru pun merasa sulit untuk masuk. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku bertanya-tanya apakah penguasa sepuluh arah masih ada di istana. Jika dia masih hidup, sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi berkah atau bencana bagi saya jika saya memasuki istana. Su Fang merenung sejenak. Kemudian, tekad dan tekad muncul di matanya saat dia perlahan terbang menuju istana. Langit di atas istana dan sekitarnya tertutup awan petir yang lebat. Selain itu, awannya sangat rendah, dan petir terus menyambar dari awan petir. Su Fang tidak berani terbang terlalu tinggi. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk terbang mendekati tanah. Sebidang rumput gelap menghalangi jalan Su Fang. Saat dia hendak terbang di atas rerumputan hitam, cahaya ilahi Su Fang tiba-tiba berubah, dan dia terhenti. Dia dengan hati-hati merasakannya. Su Fang menemukan bahwa tanahnya tidak tertutup rumput hitam. Sebaliknya, itu ditutupi tanaman merambat hitam pekat. Tentu saja, itu bukan tanaman merambat biasa. Saat Su Fang sedang menatap tanaman merambat, tanaman merambat hitam melonjak dari tanah dan menyerang Su Fang seperti air pasang. Tanaman merambat hitam itu sungguh aneh. Mereka punya cangkir hisap. Begitu seseorang terjerat oleh tanaman merambat hitam, akan sulit untuk melarikan diri dan akan langsung tersedot hingga kering. Tanaman merambat hitam ini adalah tanaman merambat setan yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menutupi tanah di luar istana. Su Fang hanya bisa melihat sebagian kecil saja. Setan pohon anggur yang menakutkan seperti itu mungkin akan melahap bahkan ahli puncak Saint Saint jika dia sendirian. Sayangnya, dia telah bertemu dengan Su Fang, dan Su Fang saat ini berada dalam kondisi tanaman anggur raja darah yang menusuk surga. Karena disebut tanaman anggur raja, tanaman anggur raja darah yang menusuk surga secara alami lebih unggul daripada tanaman merambat iblis. Desir, desir. Su Fang mendesak tanaman merambat berwarna merah darah untuk terjerat dengan tanaman merambat hitam yang masuk, dan mereka mulai melahap satu sama lain. Pada akhirnya, kemampuan melahap raja rotan darah penusuk surga milik Su Fang bahkan lebih kuat. Itu menyedot kekuatan hidup dari tanaman merambat hitam dan mengubahnya menjadi tanaman merambat yang layu. Tanaman merambat hitam lainnya juga menyadari betapa kuatnya rotan raja darah penusuk surga. Mereka semua mundur dan kembali menjadi tanaman merambat hitam normal. Su Fang terbang di atas tanaman merambat hitam dan mendesak tanaman merambat darah untuk menari di sekitarnya. Dia melepaskan bentuk kehidupan tingkat tinggi dan aura jahat yang tak tertandingi dari Heaven Piercing Blood King Finn. Tanaman merambat hitam itu tidak lagi menyerangnya. Setelah terbang sekitar setengah jam, Su Fang melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada pohon anggur hitam yang tebalnya 10 sang dan ditutupi dengan tanda dewa yang lebat. Itu memancarkan aura iblis kuno, kuno, dan jahat. Panjangnya lebih dari seribu sang, dan ada lebih dari seratus cabang dari pokok anggur utama. Setiap cabang memiliki suan bau yang tergantung di atasnya, atau ada kultifator ras asing yang melekat padanya. Suan bau dan para pembudidaya ras asing terus-menerus meletus dengan kekuatan yang mengejutkan dan menyerang sekelompok pembudidaya ras asing. Tanaman merambat hitam ini sebenarnya memiliki kemampuan yang mengejutkan. Tidak hanya dapat mengendalikan suan bau, tetapi juga dapat mengendalikan pembudidaya ras asing. Sungguh tak terbayangkan dan menakutkan. Apa yang tidak disangka Su Fang adalah ada lebih dari seribu pembudidaya ras asing yang diserang oleh iblis tanaman merambat. Mereka adalah para pembudidaya ras asing dari perlombaan pohon surgawi. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya dari Celestial Trirace. Kekuatannya juga luar biasa, mencapai puncak alam Dao Sein. Dia menggunakan suan bau, yang berubah menjadi pohon menjulang tinggi yang membentuk penghalang kokoh untuk memblokir serangan setan anggur. Di dalam penghalang yang dibentuk oleh suan bau, ribuan pembudidaya ras pohon surgawi semuanya gemetar ketakutan, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Mereka telah mengikuti pasukan ras asing jauh ke dalam tempat ini, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan iblis pohon anggur yang begitu tangguh. Setan pohon anggur sangat sensitif terhadap energi ras pohon surgawi, sehingga ia menghususkan diri dalam menyerang para pembudidaya ras pohon surgawi. Beberapa ratus ribu pembudidaya ras asing lainnya telah mengambil keuntungan dari fakta bahwa iblis tanaman merambat diganggu oleh para pembudidaya ras pohon surgawi untuk melarikan diri, meninggalkan para pembudidaya ras pohon surgawi dan jatuh ke dalam belenggu iblis anggur. Setan pohon anggur benar-benar sulit untuk dihadapi. Saat ia berakar di bumi, ia hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan, dan ia juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan suan bau dan pembudidaya ras asing. Selain itu, iblis tanaman merambat memiliki kemampuan untuk melawan kemampuan ilahi para pembudidaya ras pohon surgawi. Selama ia menjerat seorang kultifator ras pohon surgawi, cangkir hisapnya akan dengan cepat menyedot vitalitas mereka. Suan bau milik wanita parubaya itu benar-benar luar biasa, harta karun tingkat raja tertinggi. Tapi saat ini, dia dikelilingi oleh tanaman merambat hitam. Tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan dan menempel pada penghalang suan bau, terus-menerus melahap energi suan bau. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah penghalang itu ditembus oleh iblis tanaman merambat, tidak ada satupun pembudidaya ras pohon surgawi yang akan selamat. Tiba-tiba gelombang. Banyak tanaman merambat berwarna merah darah menyapu, menjerat tanaman merambat hitam yang sangat tebal itu. Gumpalan darah merembes ke dalam pohon anggur hitam. Energi yaoki dan elemen kayu yang mengerikan dari pohon anggur hitam itu langsung layu. Tanaman merambat hitam itu menggapai-gapai dengan liar, berusaha melepaskan diri dari ikatan tanaman merambat berwarna merah darah. Tapi tanaman merambat berwarna merah darah telah meresap ke dalam tanaman anggur hitam, sehingga mustahil untuk melepaskan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanaman merambat hitam mengaktifkan suan bau, dan para pembudidaya ras asing yang dikendalikan oleh tanaman merambat hitam juga melancarkan serangan ganas terhadap tanaman merambat berwarna merah darah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tanaman merambat berwarna merah darah itu sangat kuat. Menghadapi serangan beberapa ratus suan bau dan pembudidaya ras asing, mereka masih tak tergoyahkan. Raja Anggur Penusuk Darah Surga, Raja Makhluk Hidup Tanaman Merambat. Si Iblis Tanaman Merambat meraung ketakutan. Heaven Piercing Blood King Finn, kursi ini tidak ingin menjadi musuhmu. Mengapa kamu menyerang kursi ini? Setelah melihat kursi ini, kamu masih tidak patuh bersembunyi. Kamu berani sombong di depan kursi ini. Bagaimana kursi ini bisa melepaskanmu? Suara sufang yang jahat dan mendominasi datang dari tanaman merambat berwarna merah darah. Kamu kuat. Apakah menurutmu kursi ini takut padamu? Iblis Pohon Anggur sangat waspada terhadap tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga. Ia dengan cepat mundur ke bawah tanah, dan dalam sekejap, lautan tanaman merambat hitam di tanah menghilang tanpa jejak. Melihat Iblis Pohon Anggur melarikan diri, Su Fang tidak berencana membuang terlalu banyak waktu dan tenaga pada Iblis Pohon Anggur. Dia mengambil kembali Heaven Piercing Blood King Finn dan kembali ke bentuk manusianya. Para pembudidaya ras pohon surgawi tidak berharap untuk diselamatkan oleh tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga. Mereka semua terkejut. Namun, wanita parubaya dari ras pohon surgawi jelas mewaspadai Su Fang. Dia menyingkirkan Suan Bao dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang melalui penghalang. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Perlombaan pohon surgawi pasti akan membalas budimu di masa depan. Apa statusmu dalam perlombaan pohon surgawi? Mengapa Anda datang ke dunia masyarakat Rai Segu? Mata Su Fang bersinar dengan cahaya gelap saat dia menatap wanita itu. Wanita itu tidak mengerti maksud Su Fang, namun dia tetap dengan jujur menjawab Su Fang, kursi ini adalah tetua dari ras pohon surgawi. Saya datang ke dunia orang Rai Segu untuk mencari pohon dewa yang hanya dimiliki oleh orang Rai Segu. Memiliki. Melihat wanita pohon surgawi begitu waspada, Su Fang tersenyum canggung dan berkata, Jangan takut, raja ini pernah bertemu dengan bunda dewa pohon berharga, dan kali ini, saya bertindak karena dia. Tuanku kenal ibu baptisnya. Wanita itu tidak mempercayainya. Ibu baptis pohon surgawi adalah sosok tak tertandingi di puncak dao zu dan memiliki harta karun surgawi primordial. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di alam abadi. Di sisi lain, Su Fang berada di puncak dao sein. Selain itu, rotan raja darah penusuk surga juga terkenal. Bagaimana ibu baptis pohon berharga bisa mengenalinya? Su Fang tahu bahwa wanita itu tidak mempercayainya, jadi dia tidak menjelaskan apapun. Dia terus bertanya, gadis manusia yang dibawa kembali oleh ibu baptis pohon berharga dari dunia manusia, bagaimana kabarnya dalam perlombaan pohon surgawi? Inilah tujuan sebenarnya Su Fang. Dia menyelamatkan para penggarap pohon surgawi ini untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi Dewi Luo. Tuanku juga tahu tentang ini. Wanita itu terkejut. Su Fang berkata, ibu baptis pohon berharga membawa pergi gadis manusia itu dan berkata bahwa dia ingin menjadikannya sebagai penggantinya. Kursi ini ada pada saat itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Su Fang mengatakan yang sebenarnya. Ketika ibu baptis pohon berharga membawa pergi Dewi Luo, Su Fang memang hadir. Tampaknya tuanku memang mengenal Bunda Ilahi, baru pada saat itulah wanita pohon surgawi menurunkan kewaspadaannya. Ekspresinya menjadi lebih penuh hormat. Dia melanjutkan, setelah yang mulia Bunda Ilahi membawa gadis manusia itu kembali ke perlombaan pohon surgawi, dia berbicara kepada eselon atas dan membawanya ke tanah suci ras kita untuk ditanami. Bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, Bunda Ilahi tidak pernah memilih penggantinya. Agar gadis itu bisa menjadi penerus Bunda Ilahi, dia pasti akan menerima pengasuhan yang cermat dari Bunda Ilahi. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli ras kita yang kuat. Kursi ini sangat membuat penasaran. Ada begitu banyak orang dalam perlombaan pohon surgawi, jadi mengapa Ibu Baptis pohon berharga memilih penerus dari umat manusia? Kondisi Bunda Ilahi dalam memilih penerus sangat keras. Sangat sulit untuk menemukan penerus yang cocok dalam perlombaan pohon surgawi. Belakangan, orang bijak dari ras kita lah yang menyimpulkan dan secara khusus pergi ke dunia manusia. Saya mendengar bahwa gadis itu memiliki konstitusi khusus, yang tepat bagi Bunda Ilahi untuk memilih penerusnya. Dewi Luo memiliki konstitusi khusus. Su Fang tercengang. Setelah berpikir sebentar, Su Fang mengerti. Dewi Luo menggunakan gestation Heavenly Daokor untuk bangkit kembali. Karena Su Fang menggunakan benda roh langka yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolah inti daosurgawi kehamilan, inti daosurgawi kehamilan telah bermutasi, menyebabkan Dewi Luo menjadi seorang gadis kecil yang tidak dapat tumbuh dewasa. Mungkin karena inti daosurgawi kehamilan, Dewi Luo memiliki konstitusi yang sangat istimewa, yang tepat bagi Ibu Baptis pohon berharga untuk memilih penerusnya. Tidak kusangka Dewi Luo benar-benar menjadi penerus Ibu Baptis pohon berharga, Su Fang merasakan sebuah batu besar jatuh dari hatinya. Di saat yang sama, dia sangat senang. Ibu Baptis pohon berharga menggunakan harta karun surgawi primordial untuk hampir menerobos pertahanan Gunung Hitam Barat dan hampir membunuh Su Fang. Sekarang Su Fang memahami situasi Dewi Luo, kebenciannya terhadap Ibu Baptis pohon berharga juga lenyap. Su Fang hendak melanjutkan bertanya tentang Dewi Luo ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata kepada para tetua pohon surgawi, kursi ini akan meminta izinnya. Kalian semua berhati-hatilah. Dengan itu, sosok Su Fang melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Semua anggota perlombaan pohon surgawi semuanya tercengang. Sesaat kemudian. Terima kasih telah menonton!